BAB 2581, PERTEMPURAN DENGAN PERWIRA TENTARA SILVERWIM Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh, apa? Apakah kalian berdua perwira di sini untuk menghentikan saya pergi? Perwira tentara Silverwim yang tampak seperti pemuda menatap Duan Lingtian dengan dingin sambil mencibir. Jadi bagaimana jika aku, apakah menurutmu seorang Celestial Surgawi Crimson Moon yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven dapat menghindari kita? Iya, benar, Duan Lingtian menjawab dengan tenang dan percaya diri. Kurang ajar. Berani. Berani-beraninya seorang kultifator yang baru naik bertindak begitu lalai di hadapan Centurion kita. Beraninya kamu. Segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara, kedelapan Decurion Setentara Silverwim, termasuk Wang Wei, memelototi Duan Lingtian dan menegurnya. Kedatangan perwira mereka telah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Perwira mereka tidak hanya Valet Moon Heavenly Celestial, tetapi mereka juga memiliki senjata surgawi yang diberikan kepada mereka oleh Lord Commander mereka. Berbeda dengan perwira, Decurion tidak memiliki senjata surgawi sama sekali. Jika tidak, kekuatan mereka akan meningkat satu level. Pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik ini menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan oranye Sun Golden Celestial tanpa menggunakan metode celestial, kemampuan surgawi, dan senjata surgawi. Meski begitu, mereka tidak mengira pendatang baru ini cocok dengan Centurion Tentara Silverwim. Jika perwira mereka melepaskan semua kekuatan mereka, kekuatan mereka sebanding dengan Green Sun Golden Celestial tanpa menggunakan metode celestial, kemampuan surgawi, dan senjata surgawi. Kecuali pemuda berjubah ungu yang baru saja naik mampu meningkatkan kekuatannya dua tingkat lebih tinggi, dia pasti tidak akan cocok untuk perwira mereka. Secara alami, pikiran terlintas di benak mereka bahwa pemuda berpakaian ungu itu mungkin menyembunyikan kekuatannya. Namun, kedelapan keputusan itu, termasuk Wang Wei, dengan cepat menepis pemikiran itu. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, mereka sangat percaya pada perwira mereka. Centurion Tentara Silverwim yang tampak seperti pemuda semakin marah. Matanya menjadi sedingin es saat dia menatap Duan Lingtian. Kamu berpikir seperti itu. Bahkan ekspresi perwira paru baya menjadi gelap. Dia menatap Duan Lingtian dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri dari kami. Perwira yang tampak muda itu berkata dengan nada menghina, aku juga ingin melihat seberapa cepat kecepatanmu karena kamu begitu sombong. Duan Lingtian tertawa. Kecepatan saya. Saya khawatir saya harus mengecewakan kalian semua. Meskipun saya tidak berpikir saya lebih lambat dari kalian semua, saya tidak berencana untuk pergi dengan mengandalkan kecepatan saya. Yah, saya, aku bersiap untuk pergi sekarang. Kamu bisa mencoba menghentikanku. Namun, izinkan aku memperingatkanmu bahwa kamu hanya mencari masalah jika kamu mencoba dan menghentikan atau menyerangku. Segera setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan terbang dengan kecepatan rata-rata yang bahkan seorang Decurion bisa mengejarnya, apalagi seorang perwira. Mencari masalah. Kedua perwira tentara Silverwim saling memandang dan melihat amarah membara di mata satu sama lain. Kata-kata Duan Lingtian seperti tamparan di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa terhina dengan ini? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan merepotkan kami. Dasar bocah sombong. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih kuat tidak peduli seberapa kuat dirimu. Kedua perwira yang marah itu bergerak serentak saat energi mereka melonjak. Seperti dua kilatan petir, mereka menyusul Duan Lingtian dan menghalangi jalannya. Suara mendesing. Duan Lingtian terhenti. Suosh, 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 suosh. Sementara itu, delapan pengurayan juga datang. Mereka masuk ke dalam formasi dengan dua perwira mereka dan mengepung Duan Lingtian dalam tiga arah. Wang Fei yang lengan dan kakinya lumpuh oleh Duan Lingtian menatap Duan Lingtian seperti serigala lapar yang menatap mangsanya. Sepertinya dia tidak sabar untuk menerkam ke depan dan mencabik-cabik Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian bahkan tidak berkenan melihat delapan decurion itu. Dia memperlakukan mereka seolah-olah mereka udara. Dia memandang kedua perwira itu sambil berkata, kamu ingin melihat bagaimana aku akan membawa masalah kepadamu dan membuktikan bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat terlepas dari seberapa kuat aku. Dia tertawa sesaat sebelum berkata, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Lagi pula, aku juga akan menunjukkan kepadamu bahwa akan ada orang yang lebih kuat darimu tidak peduli seberapa kuat dirimu. Dia bergerak segera setelah dia selesai berbicara. Suosh, 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 suosh. Suara menderu pedang yang menusuk telinga terdengar di udara saat Duan Lingtian memobilisasi energi asal surgawi yang mengalir keluar dari 99 vena langitnya sebelum membentuk ribuan sinar pedang. Mereka memancarkan pedang ki yang ganas seolah-olah mereka mampu menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Sebelumnya, energi asal surgawi Duan Lingtian yang menjadi lebih kuat melalui kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik melahap dasar, telah kembali ke tingkat semula ketika dua perwira tentara Silverwim tiba. Oleh karena itu, energi asal surgawi yang dimobilisasi sekarang mirip dengan kekuatannya dari sebelumnya. Efeknya mirip dengan elementari devoring taktik yang dilemparkan dua kali. Kekuatannya sebanding dengan Blue Moon Heavenly Celestial. Secara alami, ini bukanlah batas kekuatannya. Jika dia menggunakan metode lain yang dia miliki, kekuatannya akan meningkat lebih banyak. Ketika dua perwira tentara Silverwim sadar kembali, ekspresi suram terukir di wajah mereka saat mereka menggunakan berbagai teknik dan mengeluarkan senjata surgawi mereka. Formasi Pertempuran Pedang 13 Pedang Teratai Hijau Duan Lingtian dengan cepat menggunakan teknik terkuat dari pedang hati yang berdaulat dan kemampuan surgawi ofensif. 13 Pedang Teratai Hijau Karena dia telah menahan sebelumnya ketika dia bertarung dengan Wang Wei, kekuatannya, secara alami, jauh lebih kuat sekarang karena dia tidak menahannya. Suosh, 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 suosh. Formasi Pertempuran Pedang Terbang dengan selusin sinar pedang di belakangnya. Tak lama kemudian, sinar pedang ini bersinar terang. Di sisi lain, pedang ki bergolak dengan keras seolah-olah bisa menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Pada saat ini, Duan Lingtian telah menggunakan semua metode yang tersedia baginya kecuali untuk menggunakan artefak Devata, pedang indah tujuh lubang. Kekuatannya, pada saat ini, sebanding dengan Grinsun Golden Celestial yang tidak menggunakan metode surgawi, kemampuan surgawi, dan senjata surgawi. Itu hampir sama dengan dua perwira yang telah menggunakan metode surgawi mereka dan menggunakan senjata surgawi mereka. Ini adalah sejauh mana kekuatan perwira. Ketika kedua perwira melihat formasi pertempuran pedang Duan Lingtian yang tangguh, ekspresi mereka segera menjadi gelap. Pada saat ini, akhirnya mereka sadar bahwa Duan Lingtian tidak kalah dengan mereka meskipun mereka telah mengeluarkan semua kekuatan mereka. Bagaimana seorang kultifator yang baru naik menjadi begitu kuat? Bahkan sembilan celestial tanpa tubuh kesengsaraan yang telah menjadi celestial emas tidak begitu kuat, kan? D. Dia sudah sangat kuat meskipun dia tidak menggunakan senjata surgawi. Kedua perwira itu akhirnya menyadari bahwa mereka sedang dalam masalah. Meskipun ekspresi mereka gelap, mereka tetap menyerang tanpa rasa takut. Lagipula, ada dua dari mereka melawan pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik. Suosh, 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 suosh. Berdengung, 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 berdengung. Salah satu dari dua perwira memegang pedang surgawi sementara yang lainnya memegang pedang surgawi. Senjata mereka mengeluarkan pedang ki dan sabre ki yang ganas dan mengintimidasi. Senjata mereka meninggalkan dua suara menusup telinga di udara. Stabilitas ruang alam duniawi tidak diragukan lagi tidak dapat dibandingkan dengan ruang alam devata. Jika kedua perwira itu berada di alam duniawi, tidak diragukan lagi serangan mereka akan meninggalkan air mata hampa sepanjang ribuan meter. Hal yang sama bisa dikatakan untuk formasi pertempuran pedang Duan Lingtian juga. Meski begitu, saat tiga serangan ditembakkan, tidak ada tanda-tanda robek di angkasa. Hanya suara angin menderu di udara yang bisa didengar. Sementara itu, ekspresi delapan decurion itu gelap. Sedikit ketidakpercayaan bisa dilihat di kedalaman mata mereka. Tidaklah mengherankan bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya melihat serangan dari kedua perwira tersebut. Namun, mereka tidak bisa melihat serangan dari pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik ke spirit overarching heaven juga. Ini benar-benar mengejutkan. Bab 2582, seperti dewa. Pada saat ini, delapan decurions dari tentara Silverwim, termasuk Wang Wei, dapat dengan jelas melihat seberapa banyak Duan Lingtian menahan diri selama pertarungan sebelumnya dengan Wang Wei. Sialan, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Saat ini, dia tidak lebih lemah dari perwira. Wang Wei kaget. Awalnya, dia memelototi Duan Lingtian dengan ganas seperti serigala lapar yang menatap mangsanya. Namun, sekarang dia telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian, ekspresinya berubah menjadi ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik ke spirit overarching heaven begitu kuat. Bahkan ketika pemuda berpakaian ungu menahan kekuatannya lebih awal, pemuda berpakaian ungu itu masih bisa dengan mudah mengalahkannya. Bagaimana mungkin? Belum lagi dia hanya seorang eminen celestial sebelum dia memasuki celestial ascension pool, bahkan sembilan tribulation bodiless celestial yang baru saja naik tidak akan sekuat ini, kan? Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia tidak lebih lemah dari perwira kami di tentara Silverwim. Kekuatannya memang setara dengan dua perwira kita. Jangan lupa kedua centurion kita juga telah meningkatkan kekuatan mereka setelah mereka menggunakan senjata surgawi mereka. Pemuda berpakaian ungu itu sama sekali tidak menggunakan senjata surgawi. Kalau begitu, bukankah ini berarti jika dia memiliki senjata surgawi, dia akan lebih kuat dari dua perwira kita? Yah, kedengarannya tidak masuk akal, tapi itu fakta. Demikian pula, tujuh decurion lainnya dikejutkan oleh kekuatan Duan Lingtian. Tak satupun dari mereka berharap dia menahan begitu banyak kekuatannya sebelumnya. Orang tua yang telah menanyai Duan Lingtian sebelumnya tidak bisa menahan keringat dingin. Bagaimanapun, dia sangat marah ketika Duan Lingtian mengabaikan pertanyaannya. Dia hampir menyerang Duan Lingtian karena itu. Namun, dia tidak mendapat kesempatan untuk menyerang karena Wang Wei telah bergerak lebih dulu. Dia benar-benar merasa beruntung karena tidak berhasil menyerang lebih dulu. Jika tidak, hasilnya pasti tidak akan baik untuknya. Selama diskusi singkat di antara kelompok decurions, formasi pertempuran pedang Duan Lingtian hendak bertabrakan dengan serangan dua perwira yang dilemparkan dari pedang dan pedang mereka. Sepuluh ribu prajurit menyerah. Dengan hanya pikiran, kekuatan misterius keluar dari formasi pertempuran pedang. Sepertinya ia memiliki kehidupannya sendiri. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekuatan misterius melesat ke arah senjata surgawi dua perwira dan terjalin di sekitar mereka sebelum merebutnya. Setelah itu, ia kembali ke Duan Lingtian. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Kedua perwira itu hanya sadar kembali ketika senjata surgawi di tangan mereka terlepas dari tangan mereka, melukai mereka. Ekspresi mereka kaget dan tidak percaya. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang telah merebut senjata surgawi mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Dalam kepanikan, mereka mencoba memanggil senjata surgawi mereka kembali ke cincin tata ruang mereka tetapi tidak berhasil. Mereka menemukan ikatan antara mereka dan senjata mereka telah terputus, membuat mereka tidak memiliki cara untuk memanggil kembali senjata mereka. Ledakan. 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 Setelah senjata surgawi kedua perwira itu direnggut, serangan mereka bertabrakan dengan formasi pertempuran pedang Duan Lingtian, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Angin mulai bertiup kencang, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan dan merusak menyebar ke segala arah juga. Delapan de Churyon dengan tergesa-gesa memobilisasi kekuatan internal mereka untuk membentuk perisai pelindung di sekitar mereka. Jika tidak, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Sementara mereka tetap terlindungi dalam perisai mereka, delapan de Churyon mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Mereka melihat formasi pertempuran pedang Duan Lingtian hanya berhasil meniadakan separuh serangan dari dua perwira tersebut. Kekuatan serangan yang tersisa masih menyapu ke arah Duan Lingtian secara destruktif seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai Duan Lingtian mati. Pada akhirnya, sepertinya serangan gabungan dari dua perwira kita lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, pemuda yang baru saja naik ini mungkin akan mati. Tapi apakah dua perwira Lord akan benar-benar membunuhnya? Jika dia mati, metode surgawi dan kemampuan surgawi yang dia kuasai akan menghilang bersamanya. Ah, sayang sekali jika itu terjadi. Ketika delapan de Churyon memikirkan metode langka yang telah dikuasai Duan Lingtian dan bagaimana dia akan mati, mereka tidak bisa menahan perasaan sakit hati mereka. Mereka tidak peduli apakah dia hidup atau mati, mereka peduli tentang metode surgawi dan kemampuan surgawi. Ini juga salah satu alasan perwira mereka datang. Dia tidak bisa mati. Jangan biarkan dia mati. Kedua perwira itu berteriak serempak. Pada saat ini, mereka telah melupakan senjata surgawi mereka yang telah diambil. Mereka lebih cemas karena Duan Lingtian terbunuh oleh sisa-sisa serangan mereka. Jika pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik meninggal, mereka tidak akan bisa mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawi yang langka. Perjalanan mereka ke sini akan sia-sia. Bang, bang. Kedua centurion itu mengangkat kaki mereka secara bersamaan dan menginjak udara. Energi mereka melonjak untuk membawa mereka menuju serangan gabungan mereka yang melesat ke arah Duan Lingtian seperti binatang buas yang memamerkan taring dan cakarnya. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat yang sama, kedua perwira itu mengangkat tangan mereka dan menggunakan segala macam metode untuk menghentikan serangan mereka agar tidak mendarat di Duan Lingtian. Mereka jelas-jelas bermaksud menyelamatkan Duan Lingtian. Namun, karena senjata surgawi mereka telah diambil, mereka tidak berdaya untuk menyelamatkan Duan Lingtian. Sial! Jika saya masih memiliki senjata surgawi saya, saya akan bisa menghentikan serangan itu. Ketika dua centurion melihat serangan mereka sebelumnya akan mendarat di Duan Lingtian dan melahapnya seperti binatang raksasa, mereka tidak bisa menahan perasaan kesal. Jika kekuatan aneh dan misterius itu tidak mengambil senjata surgawi mereka, mereka akan bisa menyelamatkan pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik. Sekarang, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat serangan mereka membunuh pemuda berpakaian ungu itu. Jika dia masih hidup, mereka bisa saja memenjarakan dan menyiksanya untuk mengajari mereka metode surgawi dan kemampuan surgawi. Sayang sekali, kedua perwira itu mendesah berbarengan. Mereka benar-benar merasa menyesal atas hilangnya metode surgawi dan kemampuan surgawi. Jika bukan karena itu, mereka tidak peduli apakah Duan Lingtian hidup atau mati. Mereka masih meratapi hilangnya metode surgawi dan kemampuan surgawi saat itu. Suara pedang melolong di udara berdering tiba-tiba tepat saat sisa dari serangan gabungan dua perwira itu akan mendarat di Duan Lingtian. Mereka melihat serangan mereka hancur sebelum mereka melihat sosok ungu yang familiar muncul dari kekacauan seperti dewa. Ada formasi pertempuran pedang di hadapannya, dan itu tampak lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia, D. Dia menahan kekuatannya lagi tadi. B. Bagaimana ini mungkin? Mata kedua perwira itu tampak seolah-olah mereka akan keluar dari rongganya ketika mereka melihat formasi pertempuran pedang dengan mudah menghancurkan serangan mereka. Suosh, 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 suosh. Setelah menghancurkan serangan gabungan dari dua perwira, formasi pertempuran pedang terus maju dan menghancurkan semua teknik yang telah dilemparkan oleh dua perwira sebelumnya untuk menghentikan serangan gabungan mereka. Seluruh prosesnya sangat mulus, dan tidak terlihat kehilangan momentum sama sekali saat melanjutkan lintasannya. Apakah saya akan mati? Bahkan dalam mimpi terliar saya pun saya tidak berpikir bahwa saya akan dibunuh oleh Celestial Surgawi Bulan Merah. Selain itu, dia adalah Celestial Surgawi Bulan Merah yang baru saja naik ke surga yang menyeluruh roh. Ketika dua perwira melihat formasi pertempuran pedang hendak memukul mereka dan merasakan pedang ki yang mengintimidasi, mereka jatuh ke dalam keputus asaan. Mereka yakin mereka akan mati. Bertentangan dengan harapan mereka, formasi pertempuran pedang menghilang ke udara tipis tiba-tiba. Hanya dua seberkas cahaya yang tersisa saat kembali ke tangan Duan Lintian. Itu pedang langitku. Itu sabar surgawi saya. Kedua perwira itu berteriak serempak. Bab 2583, berjuang sampai salah satu dari kami meninggal. Pada saat ini, Duan Lintian memegang pedang dan pedang di masing-masing tangan. Itu adalah senjata surgawi dari dua centurion dari tentara Silverwim. A. Apa yang terjadi? A. Bukankah itu senjata surgawi perwira kita? Kenapa mereka ada di tangannya? Kedua perwira itu bukanlah satu-satunya yang terkejut. Delapan decurion juga terkejut. Bagaimana senjata surgawi perwira mereka berakhir di tangan pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik? A. Selain itu, sepertinya dia juga menggunakan kekuatan senjata surgawi sebelumnya. Begitulah cara dia berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yang terpenting, dari apa yang bisa mereka lihat secara samar-samar, jika pemuda berjubah umu itu tidak segera menghentikan serangannya, kedua perwira mereka akan mati. Ekspresi kaget dan tidak percaya muncul di wajah perwira paruh baya itu. Kaulah yang merampas senjata surgawi saya lebih awal. Pada saat ini, kesadaran akhirnya menyadarinya setelah dia melihat senjatanya ada di tangan Duan Lintian. Metode apa yang Anda gunakan? Perwira yang tampak muda itu bertanya. Api keserakahan menyala di kedalaman matanya saat dia melihat Duan Lintian. Sepertinya dia telah lupa bagaimana dia akan mati jika Duan Lintian tidak menghentikan serangannya lebih awal. Duan Lintian tidak berkenan menjawab pertanyaan mereka. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya sadar Anda berdua mencoba menyelamatkan saya lebih awal karena metode surgawi dan kemampuan surgawi saya. Namun, karena Anda berdua tidak memiliki niat untuk membunuh saya, saya akan membiarkan masalah ini. Pergi, aku akan mengambil dua senjata surgawi ini sebagai kompensasi. Dia bahkan tidak melihat mereka sebelum dia berbalik untuk pergi setelah berbicara. Namun, sebelum Duan Lintian bisa pergi, perwira yang tampak muda itu memelototi punggung Duan Lintian dan berkata dengan dingin, bocah kecil, meskipun kamu memiliki senjata surgawi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi begitu saja? Apakah kamu tidak melupakan kamu? Anda hanyalah Celestial Surgawi Crimson Moon yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven. Anda mungkin lebih kuat dari kami karena Anda telah menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawi yang superior dan memiliki senjata surgawi kami. Namun, ini semua adalah serangan fisik. Jika kita adalah untuk melemparkan serangan jiwa kita, dengan jiwa Celestial Surgawi Bulan Merah, kamu pasti akan mati. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk mengembalikan senjata surgawi kami dan dengan patuh mengikuti kami ke kam tentara Silverwim. Nada suaranya mengancam. Mata Decurion, Wang Wei, bersinar seperti bintang di langit malam saat mendengar kata-kata ini. Benar, bagaimana aku bisa melupakan ini? Kita bisa menghadapinya dengan menggunakan serangan jiwa. Dia begitu kuat sehingga kita lupa bahwa dia hanyalah seorang surgawi-surgawi Bulan Merah. Dengan jiwa ini, apalagi dua perwira, dia bahkan tidak akan bisa bertahan dari serangan jiwa kita. Bahkan yang paling lemah di antara kita adalah Blue Moon Heavenly Celestial. Hanya Crimson Moon Heavenly Celestial pasti bahkan tidak akan bisa bertahan dari serangan jiwa oleh Blue Moon Heavenly Celestial. Jika dua perwira yang merupakan Grinsun Golden Celestials melemparkan serangan jiwa mereka, aku. Ketika ketujuh keputusan itu memandang Duan Lingtian lagi, ketakutan di kedalaman mata mereka telah digantikan dengan keberanian. Duan Lingtian menghentikan langkahnya saat mendengar kata-kata perwira muda itu. Serangan jiwa. Dia bahkan tidak berkenan untuk kembali melihat mereka saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu boleh melemparkan serangan jiwa padaku jika kamu mau. Namun, izinkan aku memperingatkanmu, jika kamu melemparkan serangan jiwa padaku, kita akan bertarung sampai kematian lainnya. Tidak akan ada jalan kembali setelah kamu menyerangku. Meskipun tidak ada perubahan dalam nadanya saat dia berbicara, kata-katanya terdengar sangat dingin sehingga orang-orang dari tentara Silverwim merasa seolah-olah mereka berada di dalam gudang es. Perwira yang tampak muda itu adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia mencibir. Bocah kecil, apa kau mencoba menyebut gertakan kami? Apa menurutmu aku akan jatuh cinta dan tidak melayangkan serangan jiwa padamu? Demikian pula, perwira Parubaya dan Delapan Decurion memiliki pemikiran yang sama. Mereka semua mengira Duan Lingtian hanya berakting. Lagi pula, bahkan surgawi-surgawi bulan valet yang tidak terlalu ahli dalam serangan jiwa masih bisa membunuh surgawi-surgawi bulan merah dengan serangan jiwa. Bagaimanapun, perbedaan antara jiwa-jiwa itu terlalu besar. Ada enam level di antara dua basis budidaya. Duan Lingtian hanya tersenyum acuh-ta'acuh. Dia tidak memasukkan kata-kata mereka ke dalam hati dan mulai terbang menjauh. Ketika dia berada di alam duniawi, dia telah menghadapi serangan jiwa dari sembilan kesengsaraan bodilis celestial dan tetap tidak terluka. Meskipun kedua perwira itu cukup kuat, serangan jiwa mereka bahkan mungkin tidak sekuat celestial tanpa tubuh sembilan kesengsaraan. Oleh karena itu, apakah dia perlu takut? Ekspresi perwira yang tampak muda itu berubah drastis saat dia melihat Duan Lingtian mengabaikannya dan pergi. Kamu mencari kematian. Matanya berkilat saat seberkas cahaya keluar dari gelabelanya. Garis cahaya itu adalah serangan jiwa yang dia lakukan dalam kemarahan. Swosh! Serangan jiwa perwira itu terbang melintasi langit, menargetkan Duan Lingtian. Tampaknya tidak bisa dihancurkan saat melesat ke arah Duan Lingtian. Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap. Dia berbalik dan meraung, pembibitan kematian. Kemudian, dia langsung menggunakan tekniknya. Formasi pertempuran pedang. 13 pedang teratai hijau. Semburan sinar pedang muncul dari pedang surgawi di tangannya dan bergabung dengan ribuan sinar pedang yang dibentuk oleh energi asal surgawinya. Kemudian, ribuan sinar pedang berubah menjadi formasi pertempuran pedang yang terbang, meninggalkan lusinan bayangan di belakangnya. Swosh! 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 Ketika bayangan setelah bergabung dengan formasi pertempuran pedang, kekuatannya melonjak lebih tinggi. Itu terbang dengan kekuatan destruktif ke arah perwira yang tampaknya muda yang telah melemparkan serangan jiwa ke Duan Lingtian. Perwira yang tampaknya muda itu sudah mengharapkan serangan Duan Lingtian. Dia mencibir. Meskipun seranganmu sangat kuat, mustahil bagimu untuk menyeretku ke bawah bersamamu untuk mati bersama. Paling-paling, aku akan terluka parah. Namun, kamu pasti akan mati. Ekspresinya berubah serius ketika dia selesai berbicara. Energi asal surgawinya yang telah bergolak di bawah kulitnya melonjak pada saat ini. Sepertinya dia mendapat bantuan surgawi karena energi membentuk dinding yang tebal dan tembus cahaya di hadapannya. Tembok itu seperti benteng yang tak tertembus. Selama masa kritis, perwira yang tampak muda itu telah berhasil menggunakan metode pertahanannya. Tanpa membuang waktu, energi asal surgawi melonjak lagi saat dia bersiap untuk melemparkan serangan pamungkasnya untuk melawan formasi pertempuran pedang Duan Lingtian yang tangguh. Karena dia sangat siap, dia yakin bahwa dia akan terluka paling parah. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Setelah membuat semua persiapan yang diperlukan untuk membela diri, perwira yang tampak muda itu menyaksikan seberkas cahaya, yang merupakan serangan jiwanya, memasuki tubuh Duan Lingtian seperti kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Dia tersenyum penuh kemenangan, yakin bahwa dia akan melihat jiwa Duan Lingtian dihancurkan oleh serangan jiwanya. Sementara itu, Duan Lingtian tampak tenang saat dihadapkan pada serangan jiwa dari perwira yang tampak muda itu. Jelas dia tidak menganggap serius serangan jiwa. Ketika serangan jiwa memasuki tubuhnya, itu langsung menuju ke jiwanya. Namun, seperti yang dia duga, begitu serangan jiwa mendekat ke jiwanya, potongan logam yang rusak tiba-tiba bersinar terang dan melahap serangan jiwa. Serangan jiwa menghilang hanya dalam sekejap mata, tidak meninggalkan jejak. Setelah itu, Duan Lingtian melihat ke arah perwira itu, yang memandangnya seperti orang mati yang sedang berjalan, dan tersenyum menghina. Suaranya menetes dengan jijik saat dia berkata, apakah hanya ini yang ada pada serangan jiwa Valet Moon Heavenly Celestial. Senyum kemenangan di wajah perwira muda itu segera lenyap. Matanya membelalak saat dia menatap Duan Lingtian dengan kaget dan ngeri. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ah, mustahil. Ledakan, 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 ledakan. Sementara itu, ledakan menggelegar terdengar di udara. Formasi pertempuran pedang Duan Lingtian telah bertabrakan dengan teknik ofensif dan defensif perwira muda yang tampaknya muda. Bab 2584, Senjata Surgawi Pertahanan Jiwa. Seperti yang diharapkan perwira muda itu. Meskipun serangan Duan Lingtian sangat kuat, itu tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kekuatan serangan telah diimbangi oleh teknik ofensif dan defensifnya. Paling banter, dia akan terluka parah. Perwira yang tampak muda itu memuntahkan seteguk darah karena luka-lukanya. Dengan segala cara, dia seharusnya senang bahwa dia lolos dari kematian. Namun, dia kesal karena Duan Lingtian tidak mati karena serangan jiwanya. Ekspresi kengganan terlihat di wajahnya, dia kesulitan menerima hasil ini. A. Impossible. Bagaimana mungkin Crimson Moon Heavenly Celestial bisa bertahan dari serangan jiwaku? Tidak mungkin. Demikian pula, perwira parubaya memandang Duan Lingtian seolah-olah dia telah melihat hantu juga. Dia juga yakin Duan Lingtian akan terbunuh oleh serangan jiwarekannya. B. Bagaimana dia bisa bertahan? Apakah, apakah dia benar-benar seorang surgawi-surgawi bulan merah yang baru saja naik ke surga yang menjangkau roh? Ekspresi tidak percaya terukir di wajahnya saat ini. Delapan Decurions, termasuk Wang Wei, terperangah oleh ini juga. B. Bagaimana ini mungkin? Pemuda yang baru naik ini berhasil selamat dari serangan jiwa Lord Centurion. Bagaimana dia bisa bertahan? Oh luar biasa, sungguh luar biasa. Awalnya, ketika Lord Centurion mengungkit serangan jiwa, aku berpikir untuk menyerang pemuda itu dengan serangan jiwaku terlebih dahulu untuk menunjukkan kekuatanku di depan Lord Centurion. Kalau dipikir-pikir, aku senang aku tidak melakukannya. Bagaimana dia bisa selamat dari serangan jiwa Lord Centurion? Dia sama sekali tidak terluka. Wang Wei memandang Duan Lingtian dengan rasa takut di wajahnya. Demikian pula, dia telah merencanakan untuk menggunakan serangan jiwa pada Duan Lingtian sebelumnya. Dia akan membuat musuh keluar dari Duan Lingtian jika dia melakukan itu. Berdasarkan kekuatan Duan Lingtian, bahkan kedua perwira itu tidak akan bisa melindunginya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak perwira yang tampaknya muda itu sebelum dia berseru. Kakamu pasti memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa. Wajahnya langsung memucat. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa melarikan diri dari Crimson Moon Heavenly Celestial tanpa cedera dari serangan jiwanya. Senjata surgawi pertahanan jiwa, sepertinya itu satu-satunya penjelasan, kata perwira paruh baya itu. Setelah mendengar ini, Delapan Decurion, termasuk Wang Wei, setuju dengan kata-kata perwira mereka. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Itu benar. Bagaimana dia bisa selamat dari serangan jiwa dari perwira kita ketika dia hanyalah Celestial Surgawi Bulan Merah yang baru saja naik? Dia pasti memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa. Jika dia benar-benar memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa, itu akan mengimbangi kelemahan jiwanya. Senjata surgawi pertahanan jiwa adalah yang paling langka di antara senjata surgawi. Harga senjata surgawi pertahanan jiwa tidak lebih murah daripada biaya senjata surgawi ofensif biasa-biasa saja. Saat Delapan Keputusan itu melanjutkan diskusi mereka, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan iri hati ketika mereka memandang Duan Lingtian. Ini terutama berlaku untuk Wang Wei. Aku ingin tahu berapa tingkat senjata surgawi pertahanan jiwanya. Jika pertahanan jiwanya senjata surgawi hanyalah senjata surgawi primitif, itu hanya akan mampu bertahan dari serangan jiwa paling banyak dari surgawi Celestials. Itu tidak akan mampu untuk bertahan melawan Celestial Emas atau mereka yang lebih kuat. Saya pikir senjata surgawi pertahanan jiwanya adalah senjata surgawi primitif. Bagaimanapun, senjata surgawi pertahanan jiwa sangat langka. Selain itu, dia baru saja naik, tidak mungkin nilai senjatanya tinggi. Saya tidak setuju. Jangan lupa bahwa metode surgawi dan kemampuan surgawi yang dia kuasai sangat luar biasa. Ada kemungkinan besar bahwa senjata surgawi pertahanan jiwanya memiliki kualitas tinggi. Itu benar. Sementara itu, riak kecil terlihat di wajah Duan Lingtian saat dia berkata kepada perwira yang tampak muda, Saya memberi Anda kesempatan sebelumnya. Niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya seolah-olah dia akan membunuh perwira itu. Ekspresi perwira muda yang tampaknya muda itu berubah secara dramatis ketika dia melihat niat membunuh di mata Duan Lingtian. Suaranya bergetar karena ketakutan saat dia berkata, Kakamu-kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah centurion of Silverwim Army. Jika kamu membunuhku, kamu berisiko menyinggung seluruh tentara Silverwim. Belum lagi dia saat ini terluka dan telah kehilangan senjata surgawi, Bahkan jika dia dalam kondisi prima, dia tetap tidak akan cocok untuk pemuda berpakaian ungu. Cukup sulit baginya untuk bertahan dari serangan pertama Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian menyerang lagi, tidak diragukan lagi dia akan mati. Tentara Silverwim. Duan Lingtian tertawa saat mendengar kata perwira itu. Jadi hanya tentara Silverwim yang diizinkan untuk membunuh dan kita tidak diizinkan untuk melawan. Selain itu, aku memberimu kesempatan sebelumnya. Matanya berkedip dengan dingin saat ribuan sinar pedang menyelaukan keluar dari tubuhnya. Perwira parubaya itu terkejut saat merasakan niat membunuh Duan Lingtian. Tubuhnya secara naluriah bergerak untuk membantu rekannya. Aku hanya akan membunuhnya hari ini. Mereka yang membantunya akan mati bersamanya. Kata Duan Lingtian. Perwira parubaya itu berhenti di jalurnya saat getaran ketakutan melewatinya begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Di sisi lain, Delapan Decurion langsung menegang, tidak berani bergerak sama sekali. Suara pedang melolong terdengar di udara sesaat sebelum Duan Lingtian membunuh perwira yang tampaknya muda yang terluka parah. Ceritan celaka menyertai kematian langit surgawi Valet Moon yang berdiri di puncak di antara surgawi-surgawi. Suosh! Duan Lingtian mengangkat tangannya dan cincin spasial perwira muda itu terbang ke tangannya. Cincin itu akan berguna baginya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membawa cincin spasial dari alam duniawi ke sini. Ini akan menghemat waktu saya karena harus mencari cincin tata ruang yang lain. Cincin tata ruang di alam devata memiliki tingkat surgawi. Cincin spasial di alam devata dengan mudah diperoleh selama ada yang kuat. Sebaliknya, bahkan senjata surgawi ofensif yang paling umum sangat langka sehingga biasanya hanya celestial emas atau mereka yang lebih kuat yang memilikinya. Surgawi celestial yang memiliki mereka biasanya memiliki pendukung yang kuat. Misalnya, dua perwira memiliki senjata surgawi karena tentara Silverwim yang mendapat dukungan dari kota Blue Dispectre. Swosh! Setelah Duan Lingtian membunuh perwira itu, dia menyingkirkan senjata surgawi dan cincin tata ruang sebelum dia menghilang dalam sekejap. Segera setelah Duan Lingtian menghilang dari pandangan, Wang Wei menatap perwira parubaya dengan mata merah karena marah dan berkata, Tuan Centurion, apakah kita akan membiarkannya pergi? Jika kejadian hari ini menyebar, kita akan dipermalukan. Akan lebih buruk lagi jika tentara naga hitam mengetahui bahwa seorang Centurion dari Centurion Tentara Silverwim dibunuh oleh seseorang yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven. Mereka pasti akan mengejek kita untuk ini. Dia dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Meskipun kata-katanya yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar sepertinya menunjukkan dia prihatin tentang reputasi tentara Silverwim, sebenarnya dia lebih peduli pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah memutuskan lengan dan kakinya. Sebagai seorang perwira, pria parubaya itu, secara alami, tidak mudah dibodohi atau diombang ambingkan kata-kata. Dia menatap Wang Wei dengan dingin dan mencibir. Jangan berpura-pura. Kamu hanya ingin membalas dendam dengan menggunakan tentara. Setelah mendengar ini, Wang Wei segera menundukkan kepalanya. Pengecekan lain melangkah maju dan berkata, Tuan Centurion, mungkin, Wang Wei memiliki kepentingan pribadi dalam hal ini. Namun, kata-katanya memiliki manfaat. Jika masalah ini menyebar, kita akan menjadi bahan tertawaan. Kami, The Turions of the Silverwim Army, pasti tidak akan menyebarkan berita ini. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk pemuda yang baru naik itu. Bagaimanapun, ini akan meningkatkan kredibilitasnya. Petik 2. The Turions lainnya mengangguk setuju. Tentu saja, saya mengerti itu. Saya akan kembali ke kam sekarang dan secara pribadi melaporkan ini kepada Tuan Kapten. Perwira parubaya itu pergi begitu dia selesai berbicara. Bab 2585, Kota Berdarah Spektre Setelah meninggalkan sekitar Celestial Ascension Pool, Duan Lingtian berkeliaran selama setengah hari. Namun, dia tidak dapat menemukan jalan ke Kota Blue Dispectre juga tidak bertemu siapapun selama perjalanannya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil berpikir, Kupikir aku bisa bertemu seseorang dan menanyakan arah. Sepertinya saya terlalu naif. Saya telah mengembara selama kira-kira setengah hari, dan saya belum melihat siapapun. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk kembali ke sekitar Celestial Ascension Pool. Dia telah merencanakan untuk mendapatkan seseorang dari tentara Silverwim untuk memimpin. Setelah beberapa saat, dia berpikir lagi, Aku telah membunuh seseorang dari tentara Silverwim. Jika mereka tahu tujuanku adalah Kota Blue Dispectre, mereka pasti tidak akan membiarkanku pergi. Meskipun Duan Lingtian berhasil membunuh seorang Centurion of the Silverwim Army, dia menyadari kekuatannya. Jika seseorang yang lebih kuat dari Silverwim Army datang untuknya, dia mungkin bukan tandingan lawannya. Mungkin, dia mungkin bisa bertahan melawan Kapten tentara Silverwim, tapi bagaimana dengan Komandan Tentara Silverwim? Selain itu, Komandan bahkan mungkin bukan orang terkuat di sekitar sini. Kemungkinan Gubernur Blue Dispectre City bahkan lebih kuat. Tak lama kemudian, sebuah rencana muncul di Benak Duan Lingtian, saya akan menunggu di sini untuk saat ini. Ketika Celestial yang baru naik dibawa ke Kam Tentara Silverwim, aku akan mengikuti mereka saat itu. Sebagai pasukan dari Blue Dispectre City, Kam Tentara Silverwim tidak boleh terlalu jauh dari Blue Dispectre City. Karena aku sudah berhenti melahap kekuatan dari Celestial Ascension Pool, mereka yang baru naik pasti hampir menjadi Surgawi Celestial. Petik 1 Duan Lingtian terus berpikir dalam hati, saya tidak berharap nasihat paman ketiga untuk membenamkan diri lebih lama di kolam akan membawa begitu banyak manfaat bagi 99 pembuluh darah Surgawi saya. Setelah asal Surgawinya mengalir melalui 99 vena suci Surgawi dan melonjak, kekuatannya hampir sebanding dengan ketika dia melemparkan kemampuan Surgawi tipe bantuan, taktik memakan dasar. Ini berarti kekuatannya telah meningkat dua tingkat. Saya merasa akan ada lebih banyak manfaat setelah menahan 99 vena Surgawi saya. Apa yang perlu saya lakukan sekarang setelah naik ke alam Devata ini adalah dengan cepat meningkatkan basis kultivasi saya. Lagi pula, saya hanya punya seribu tahun. Duan Lingtian merasa tertekan ketika dia mengingat kata-kata yang dikatakan Xiajie, yang berasal dari tanah persembahan Surgawi, kepadanya. Xiajie berkata K.R. mungkin akan dipaksa menikahi Yun King Yan seribu tahun kemudian setelah masalah di tanah persembahan Surgawi berakhir. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya sekarang adalah menjadi sekuat mungkin. Saya akan pergi ke Blue Dispector City dan bertanya di mana lingkungan kultivasi terbaik dengan sumber daya kultivasi terbaik di dekatnya. Duan Lingtian akhirnya mengambil keputusan. Sejak Duan Lingtian baru saja naik ke alam Devata ini, spirit overarching surga, dia tidak memiliki sumber daya sama sekali karena dia tidak dapat membawa harta miliknya di alam duniawi ke sini. Bahkan jika dia bisa, mereka tidak akan membantunya di sini. Misalnya, batu suci dari alam duniawi tidak akan mampu melakukannya. Membantunya meningkatkan energi asal surgawinya. Selain itu, karena dia baru saja naik, dia tidak menyadari keadaan dari spirit overarching heaven. Dia harus bertanya-tanya sebelum dia bisa membuat rencana lebih lanjut. Duan Lingtian berdiri di udara di atas Celestial Ascension Pool. Kurasa aku tidak harus menunggu lama, benar saja, setelah 15 menit, sesosok yang akrab muncul di hadapannya. Mereka di sini, sosok yang baru saja muncul itu milik Wang Wei, The Churion of the Silverwim Army yang telah dilumpuhkan oleh Duan Lingtian. Pada saat ini, Wang Wei sedang membimbing sekelompok Celestial yang baru naik ke arah timur. Duan Lingtian mengikuti mereka dengan diam-diam. Saat Wang Wei membimbing Celestial yang baru naik, dia mengepalkan tinjunya saat dia berpikir, saya harap Kapten akan melaporkan kejadian itu kepada Lord Commander. Berdasarkan temperamen Lord Commander, jika dia mempelajarinya, dia pasti akan mencari kemana-mana untuk pria itu sebelum membunuhnya. Matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia memikirkan hal ini. Meskipun Wang Wei tidak melampiaskan amarahnya pada kelompok Celestial yang baru naik, mereka semua bisa merasakan suasana hati Wang Wei sedang tidak baik, mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setelah sekitar setengah jam, titik hitam kecil muncul di garis penglihatan Duan Lingtian. Dia berspekulasi dalam hati, itu adalah kota. Itu pasti kota Blue Dispectra. Tak butuh waktu lama, spekulasinya terbukti benar. Duan Lingtian terus mengikuti Wang Wei dan sekelompok orang menuju titik hitam kecil. Titik hitam itu terus tumbuh semakin besar sebelum menampakkan dirinya sebagai kota yang tampak seperti binatang raksasa. Dinding di sekitar kota dibangun dari batu bata berwarna merah darah, membuatnya terlihat seperti berlumuran darah. Wang Wei yang telah diam sepanjang perjalanan tiba-tiba berhenti di jalurnya sebelum berbalik untuk melihat kelompok Celestial yang baru naik. Dia mulai menjelaskan, kota di depan kita disebut kota hantu berdarah. Kam yang akan saya bawa adalah kam pasukan Silverwim. Itu salah satu dari dua pasukan di kota ini. Komandan Lord kita melapor langsung ke gubernur kota. Kami tidak akan memasuki kota, kami akan menuju ke kam yang terletak jauh dari kota. Setelah dia selesai berbicara, dia mulai memimpin kelompok itu ke arah timur laut. Meskipun Duan Lingtian tersembunyi di antara awan dan cukup jauh dari Wang Wei, dia mendengar kata-kata Wang Wei dengan jelas karena Wang Wei tidak dengan sengaja menurunkan suaranya. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Wei, dia diyakinkan bahwa kota yang tampak berlumuran darah adalah kota Blue Dispectra. Kota Blue Dispectra, tentu saja, adalah kota pertama yang dikunjungi Duan Lingtian sejak kedatangannya di alam Devata. Ketika dia berada di luar kota, dia melihat banyak Celestial datang dan pergi dari kota. Itu sibuk dengan aktivitas. Duan Lingtian bergabung dengan kerumunan dan memasuki kota Spektra berdarah. Dia tampak seperti Celestial yang lelah bepergian dan sedang mencari tempat untuk beristirahat di kota. Begitu dia memasuki kota, dia mulai melihat sekeliling. Bagaimanapun, ini adalah kota pertama yang dia lihat sejak kenaikannya. Dia berencana untuk membiasakan diri dengan kota itu. Setelah berkeliling kota selama sekitar setengah hari, Duan Lingtian entah bagaimana tiba di jalan yang dipenuhi dengan kios-kios. Dia mendengar seorang pemilik kios berkata, Pak, awalnya saya berencana menjual rumput musim gugur mistik ini untuk 12 lembar batu surgawi primitif. Namun, karena sudah larut, saya akan menjualnya kepada Anda seharga 10 lembar batu surgawi primitif jadi saya bisa pulang lebih awal. Petik 2 Duan Lingtian melihat ke arah sumber suara itu. Dia melihat seorang pria mengambil 10 batu hijau muda dan menyerahkannya kepada pemilik kios. Pemilik kios menyerahkan ramuan obat kepada pria itu sebagai imbalan. Duan Lingtian bertanya-tanya, Batu surgawi primitif. Batu surgawi. Jadi ini adalah mata uang di alam Devata. Ini mungkin mirip dengan Saint Stone yang dapat digunakan untuk kultivasi. Duan Lingtian pernah mendengar tentang batu surgawi dari Swan Yuan Zi ketika dia berada di alam duniawi. Namun, dia belum pernah melihat batu surgawi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat batu surgawi. Duan Lingtian melihat ke dalam cincin tata ruang yang dia peroleh dari Centurion of the Silverwim Army yang telah dia bunuh. Jadi ini batu surgawi. Ada cukup banyak dari mereka di cincin tata ruang ini. Dia telah mengklaim cincin tata ruang sebagai miliknya setelah meneteskan darahnya ke atasnya. Selain batu surgawi, ada juga pedang dan pedang di cincin spasial. Mereka adalah senjata surgawi dari dua Centurion dari tentara Silverwim. Dia menemukan batu surgawi dibagi menjadi dua tumpukan. Yang memiliki lebih banyak batu langit berwarna lebih terang sedangkan tumpukan yang lebih kecil memiliki warna yang lebih gelap. Berdasarkan transaksi yang dia saksikan sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa tumpukan batu yang lebih besar dengan warna yang lebih terang adalah Primitive Celestial Seton. Duan Lingtian berpikir dalam hati, saya tidak berpikir saya akan memiliki mata uang untuk menukar barang-barang di alam Devata. Saya tidak berpikir akan lebih mudah pergi ke restoran untuk mendengarkan informasi jika itu masalahnya. Untungnya, perwira yang kubunuh memiliki cukup banyak batu surgawi. Saat dia berpikir sendiri, dia memasuki restoran yang relatif sibuk yang telah dia lewati sebelumnya dan duduk di depan meja kosong. Bab 2586, Tamu dengan Habi Aneh Meskipun Duan Lingtian telah mengumpulkan cukup banyak informasi selama dia tinggal di restoran, mereka tidak berguna baginya. Tidak ada yang berbicara tentang hal-hal yang ingin dia ketahui. Itu tidak mengherankan karena sebagian besar orang di sini adalah penduduk asli alam Devata atau telah naik dalam waktu yang lama. Secara alami, percakapan mereka tidak akan berkisar pada informasi dasar yang perlu diketahui Duan Lingtian. Dengan pemikiran tersebut, Duan Lingtian memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Dia berteriak kepada seorang pelayan dan berkata, Halo, saya ingin pindah ke tempat yang lebih tenang. Bisakah Anda menunjukkan jalan ke bilik pribadi? Tarif minimum untuk gerai kita adalah 10 batu surgawi primitif. Anda lihat, Tuan, hanya ada satu dari Anda. Melihat bahwa Duan Lingtian sendirian, pelayan itu mencoba mencegahnya untuk mendapatkan bilik pribadi. Namun, sebelum pelayan selesai berbicara, Duan Lingtian melemparkan segenggam batu surgawi primitif ke atas meja sebelum dia menyela. Kamu dapat menyimpan kembaliannya. Pelayan itu membeku ketika dia melihat tumpukan batu surgawi primitif di atas meja. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu ada 20 hingga 30 batu surgawi primitif. Kegembiraan memenuhi matanya ketika dia sadar kembali. Saat dia mengumpulkan batu surgawi primitif ke dalam kantong, dia berkata, Terima kasih, Tuan, terima kasih. Kemudian, dia membawa Duan Lingtian ke bilik pribadi. Bilik itu sunyi. Semua suara dari aula utama diblokir oleh dinding di sekitarnya. Duan Lingtian memandangi stan dengan puas saat pelayan itu menyeringai lebar dan bertanya, Apakah Anda ingin memesan makanan, Tuan? Perubahan sikap pelayan terlihat jelas. Dia berbicara dengan hormat dan melayani Duan Lingtian dengan antusias yang baru ditemukan. Duan Lingtian bertanya-tanya apakah pelayan itu akan memanggilnya sebagai Tuan jika dia memberi pelayan itu lebih banyak batu surgawi primitif. Namun, itu tidak penting sekarang. Mata Duan Lingtian berbinar saat dia bertanya terus terang, Baiklah, kesampingkan itu untuk saat ini. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah Anda punya waktu sekarang? Dia bermaksud untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari pelayan ini. Ini adalah rencananya. Apa yang ingin Anda ketahui, Tuan? Pelayan itu bertanya sambil tersenyum. Jika saya tidak salah, Anda asli dari spirit overarching heaven, kan? Dan Duan Lingtian bertanya, dia tahu bahwa pelayan ini bukanlah seorang surgawi-surgawi dan bahwa dia adalah penduduk asli dari surga yang menyeluruh. Dahulu kala, ketika Duan Lingtian masih di alam duniawi, dia telah belajar tentang penduduk asli alam devata dari Suan Yuan Zi, sembilan kesengsaraan bodiless celestial of Yellow Turk Manion. Menurut Suan Yuan Zi, penduduk asli di alam devata adalah keturunan dari celestial yang naik ke alam devata. Sejak mereka lahir di alam devata, mereka tidak perlu melalui proses kenaikan. Kebanyakan dari mereka setidaknya adalah surgawi-surgawi. Lagi pula, sejak mereka lahir di alam devata, mereka diberkati dengan semua yang ditawarkan alam devata. Tidak hanya energi roh surga dan bumi lebih melimpah di alam devata, tetapi sumber daya di sini juga luar biasa. Kecuali jika mereka bodoh, kecepatan kultivasi mereka pasti lebih cepat daripada alam duniawi. Ya, jawab pelayan itu. Di mana tempat terbaik untuk bercocok tanam di dalam atau sekitar Blue Dispectra City? Duan Lingtian bertanya terus terang. Bagaimanapun, pikirannya hanya dipenuhi dengan pikiran untuk menjadi lebih kuat. Sangat penting baginya untuk menemukan lokasi yang sempurna di mana dia dapat berkonsentrasi pada kultivasinya. Tidak perlu dikatakan bahwa tempat kultivasi yang baik akan sangat membantu kultivasi seseorang. Dengan kekuatannya saat ini, yang terbaik baginya adalah tinggal di sekitar kota Blue Dispectra. Ada banyak prajurit hebat di alam devata, masing-masing lebih kuat darinya. Untuk kesejahteraannya, yang terbaik adalah dia tidak menyimpang terlalu jauh dari Blue Dispectra City. Jika dia masih di alam duniawi, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Apalagi dia tidak lagi sendiri. Dia memiliki istri, keluarga, dan teman yang harus dia pikirkan. Mereka juga telah meletakkan formasi pengumpulan roh untuk menampung energi roh surga dan bumi. Lokasi terakhir adalah tempat budidaya penjaga ular emas. Itu terletak di perkebunan gubernur kota juga dan sangat dekat dengan ruang budidaya terpencil gubernur kota. Petik 2. Ketika pelayan menyebutkan penjaga ular emas, Duan Lingtian melihat kilatan ketakutan berkedip di kedalaman mata pelayan. Sepertinya pelayan itu berbicara tentang monster yang menakutkan. Penjaga ular emas adalah pasukan yang ditugaskan untuk melindungi gubernur kota dan keluarganya. Tidak seperti tentara Naga Hitam dan tentara Silverwim, pengawal ular emas hanya memiliki sekitar 100 anggota. Namun, masing-masing dari mereka sangat kuat, pelayan menjawab dengan sungguh-sungguh, Dari apa yang ku dengar, bahkan penjaga ular emas terlemah pun adalah Celestial Emas. The Golden Celestial adalah yang terlemah di antara Golden Serpent Guard. Duan Lingtian terkejut saat mendengar kata-kata pelayan itu. Bagaimanapun, Kapten Tentara Silverwim bahkan bukan Celestial Emas tetapi telah terbukti menjadi lawan yang tangguh. Bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak terkejut ketika dia diberitahu bahwa bahkan yang terlemah di antara penjaga ular emas adalah Celestial Emas. Ini berarti Kapten Tentara Silverwim tidak cocok dengan mereka yang berada di pengawal ular emas. Itu juga berarti Kapten tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan pengawal ular emas. Duan Lingtian menekan. Benar, jawab pelayan itu dengan jujur, tidak hanya itu, tetapi bahkan jika mereka memiliki kekuatan, mereka bahkan mungkin tidak dapat bergabung dengan penjaga ular emas. Untuk bergabung dengan penjaga ular emas, kriteria pertama adalah kamu harus memiliki untuk menjadi kuat. Itulah dasar-dasarnya. Kedua, Anda harus melewati daftar kondisi yang sulit. Mereka yang gagal tidak akan bisa bergabung dengan penjaga ular emas meskipun mereka ahli dalam pertempuran. Petik 2 Duan Lingtian mengangguk. Ada tiga tempat yang sangat bagus untuk budidaya di dalam dan sekitar kota Blue Dispectra. Ruang budidaya terisolasi gubernur kota adalah yang terbaik dari ketiganya, tetapi dia tahu tidak praktis baginya untuk berkultivasi di sana kecuali dia bisa mengalahkan gubernur kota Blue Dispectra City dan mengklaim ruang yang tenang untuk dirinya sendiri. Itu sepertinya tidak bisa dilakukan saat ini. Dua tempat tersisa adalah lokasi budidaya penjaga ular emas dan tempat perkemahan komandan tentara naga hitam dan kapten tentara Silverwim. Ini sepertinya sedikit, rumit, pikir Duan Lingtian dalam hati tanpa daya. Selain tiga tempat yang saya sebutkan, dua lokasi lain yang cocok untuk budidaya adalah perimeter di sekitar perkebunan gubernur kota dan tempat perkemahan tentara Silverwim dan tentara naga hitam, tambah pelayan. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Duan Lingtian, pelayan itu melihat ke pintu dan berkata, jika Anda tidak memiliki pertanyaan lagi, saya akan pergi. Saya masih harus melayani pelanggan lain. Bos akan marah jika dia tidak melihat saya. Dia bahkan mungkin akan memotong gaji saya. Petik dua. Tunggu. Duan Lingtian melemparkan batu surgawi lainnya ke arah pelayan dan berkata, saya masih punya pertanyaan lain. Pelayan itu secara naluriah mengangkat tangannya untuk menangkap batu surgawi. Pada titik ini, matanya bersinar karena kegembiraan setelah dia mempelajari batu surgawi. Dia berseru, ini, ini adalah batu surgawi biasa-biasa saja. Wajar jika pelayan itu bersemangat. Dia hanya dibayar 30 batu surgawi primitif oleh bosnya. Batu primitif biasa-biasa saja di tangannya bernilai 100 batu surgawi primitif. Ini sedikit lebih dari 3 bulan gajinya. Duan Lingtian bertanya, berapa banyak batu surgawi primitif yang dapat saya tukarkan dengan satu batu surgawi biasa? Ketika dia membuang batu surgawi yang lebih gelap, dia sudah tahu itu adalah batu surgawi biasa-biasa saja. Namun, dia tidak tahu nilainya. 100, Tuan, pelayan itu menjawab. Ketika dia sadar kembali, dia mengalihkan pandangannya dari batu surgawi dan menatap Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Kesampingkan semuanya, nilai batu surgawi biasa-biasa saja adalah pengetahuan umum tidak hanya spirit overarching heaven, tetapi semua alam devata. Namun, pria di depannya sama sekali tidak mengerti. Dia berpikir, dia pasti bercanda dengan saya. Namun, ketika Duan Lingtian melemparkan pertanyaan demi pertanyaan yang seharusnya menjadi pengetahuan umum, pelayan itu bingung. Mengapa pria ini bertingkah seperti dia baru saja naik ke spirit overarching heaven? Namun, dia dengan cepat menepis pemikiran itu. Lagi pula, mereka yang baru saja naik ke Celestial Ascension Pool dekat Blue Dispectress City akan diwajibkan menjadi tentara naga hitam atau tentara Silverwim. Bahkan jika pria ini berhasil menghindari wajib militer, tidak mungkin dia memiliki begitu banyak batu surgawi. Untuk Celestial yang baru naik, bahkan jika dia adalah Golden Celestial, masih mustahil baginya untuk memiliki begitu banyak batu surgawi. Oleh karena itu, Pramu Saji hanya menganggap Duan Lingtian sebagai seseorang dengan kebiasaan aneh yang suka berpura-pura tidak tahu dan mengajukan pertanyaan yang jawabannya sudah dia ketahui. Bab 2587, Wanita Luar Biasa Setelah Duan Lingtian menanyakan semua pertanyaan yang ada dalam pikirannya, dia akhirnya melepaskan pelayan itu. Gerai itu benar-benar sunyi saat suara jarum jatuh terdengar. Meskipun dia terlihat tenang, dalam hati, dia merasa cemas. Berdasarkan kata-kata pelayan, lingkungan budidaya terbaik di kota Blue Dispectra adalah tanah milik gubernur kota, dan kam tentara naga hitam dan tentara Silverwim. Namun, saya baru saja membunuh seorang centurion of the Silverwim Army belum lama ini, mereka pasti tidak akan menyambut saya dengan tangan terbuka. Kebanyakan dari mereka menginginkan saya mati atau menginginkan metode surgawi dan kemampuan surgawi saya. Petik 2 Sementara itu, tentara Silverwim berada dalam kekacauan saat ini. Songgang dibunuh oleh Crimson Moon Heavenly Celestial yang baru naik. Yang Kongping, salah satu dari sepuluh kapten tentara Silverwim, terkejut saat mendengar laporan dari Chai Ming, salah satu perwiranya. Crimson Moon Heavenly Celestial yang baru naik berhasil membunuh seorang perwira dengan perwira lain dan delapan decurion di sekitarnya. Iya, kata Chai Ming yakin. Ketika dia melihat ekspresi skeptis di wajah Yang Kongping, dia menambahkan, Tuan Kapten, saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat memanggil delapan keputusan untuk mengkonfirmasi kata-kata saya. Dia adalah perwira parubaya yang hadir di Celestial Ascension Pool sebelumnya. Pemuda berwajah keras, tinggi, dan mengesankan di hadapan Chai Ming adalah kapten tentara Silverwim, Yang Kongping. Songgang adalah perwira muda yang dibunuh oleh Duan Lingtian. Tentara Silverwim memiliki sepuluh kapten. Semuanya adalah Golden Celestials. Tak perlu dikatakan, mereka jauh lebih kuat dari surgawi Celestial. Chai Ming, kamu telah berada di bawah komando saya selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa meragukan kata-kata Anda? Saya hanya terkejut dan ingin konfirmasi lebih lanjut, kata Yang Kongping. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, Jika itu benar, orang yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven pasti mengalami pertemuan yang sangat kebetulan di alam duniawi. Dia tidak hanya memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa, tetapi dia juga telah menguasai luar biasa. Metode surgawi dan kemampuan surgawi. Saat dia berbicara, keinginan dan keserakahan melintas di kedalaman matanya. Yang Kongping adalah seorang Golden Celestial. Dia juga telah mengolah dan memahami metode surgawi dan kemampuan surgawi yang agak luar biasa, tetapi mereka hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan metode surgawi biasa dan kemampuan surgawi di alam Devata. Mereka pasti lebih rendah dari metode surgawi dan kemampuan surgawi yang telah dikuasai oleh Celestial yang baru naik. Dia bertanya, Apakah Anda yakin orang itu mampu merebut senjata surgawi dan tidak ada yang dapat Anda lakukan? Ya, jawab Chaiming. Ketakutan bertahan di wajahnya saat dia mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Celestial yang baru naik ini benar-benar istimewa. Yang Kongping berkata dengan sinar di matanya. Dia memandang Chaiming dan memerintahkan, Chaiming, pastikan bahwa Delapan Decurion tidak menyebarkan berita tentang ini. Saya akan pergi ke komandan sekarang dan melaporkan ini kepadanya. Dia segera pergi tanpa menunggu jawaban Chaiming. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari apa yang terjadi di Kamtentara Silverwim. Dia baru saja meninggalkan restoran dan sedang berjalan-jalan di sepanjang Jalan Blue di Spectre City. Meski berisik, sepertinya Duan Lingtian tidak mendengarnya sama sekali. Dia benar-benar tersesat dalam pikirannya seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia asyik dengan pikirannya tentang cara memasuki perkebunan gubernur kota atau Kamtentara Naga Hitam. Tanpa disadari, dia telah berjalan ke Jalan Utama Kota. Jalannya lebih lebar dengan banyak lalu lintas, oleh karena itu lebih berisik. Duan Lingtian, secara alami, terganggu karena dia tersesat dalam pikirannya seperti seorang pria yang kehilangan jiwanya saat dia berjalan di Jalan Utama. Dia tidak menarik banyak perhatian. Satu-satunya perhatian yang dia tarik adalah dari wanita muda yang menatapnya dengan malu-malu dan sembunyi-sembunyi. Hmm, Duan Lingtian tiba-tiba terhenti, semua suara di sekitarnya sepertinya telah memudar hanya dalam sekejap. Jalanan masih ramai, tapi seolah-olah orang-orang telah dibungkam. Ketika Duan Lingtian berhenti berjalan dan memandangi sekelompok orang di depannya, dia menemukan orang-orang ini sedang melihat sesuatu di belakangnya. Sepertinya apapun atau siapapun di belakangnya telah menyebabkan keheningan tiba-tiba. Dia berbalik dengan rasa ingin tahu. Kibaran jubahnya saat dia berbalik terdengar dalam kesunyian. Dia kaget dengan pemandangan yang menyapa matanya. Itu adalah wanita yang sangat cantik dengan sosok yang sempurna. Dia berseru dalam hati, betapa cantiknya wanita. Duan Lingtian baru sadar saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa jalanan menjadi sunyi. Itu disebabkan oleh wanita di depannya. Wanita itu mengenakan gaun ungu polos. Alisnya melengkung sempurna, kulitnya bersih, dan dia memiliki pinggang tawon. Dia mengenakan kerudung tembus pandang untuk menutupi bagian bawah wajahnya, tetapi matanya yang cerah dan udaranya yang elegan cukup untuk membuat sekelilingnya pucat. Cadar di wajahnya nyaris tidak menutupi wajahnya, menyebabkan orang-orang ingin sekali melepaskan cadar dari wajahnya untuk melihat wajahnya. Bahkan dengan kerudungnya, dia sudah terlihat sangat menawan dan cantik. Orang bisa membayangkan betapa cantiknya dia jika cadarnya dilepas. Saat wanita itu berjalan dengan anggun, kerumunan secara naluria berpisah untuk memberi jalan untuknya. Pada saat ini, semua orang, terlepas dari jenis kelamin mereka, tertarik pada wanita ini seolah-olah mereka sedang terpesona. Biasanya, dengan penampilan seperti itu, akan ada banyak pria yang memendam niat bejat. Namun, anehnya, tidak ada pria yang hadir saat ini yang memiliki pemikiran bejat. Hanya ekspresi saleh yang terlihat di wajah mereka saat mereka memandang wanita itu. Seolah-olah mereka memperlakukannya sebagai makhluk suci, bukan untuk dinodai. Duan Lingtian adalah satu-satunya orang yang tampaknya tidak terpengaruh setelah keterkejutan sesaat oleh kecantikannya. Dia melanjutkan perjalanannya, tidak lagi memperhatikan wanita itu. Saat Duan Lingtian berbalik dan pergi, wanita yang semula berjalan di jalan dengan tatapan dingin dan tidak menyadari sekelilingnya, meliriknya. Hem, di kota terpencil ini, sebenarnya ada seseorang yang tidak terpengaruh oleh teknik yang saya latih. Riak muncul di hatinya saat dia melirik punggung Duan Lingtian yang surut. Namun, dia dengan cepat menekan riak di hatinya. Saat Duan Lingtian pergi, ekspresinya gelap dan suram. Wanita ini memang luar biasa. Dia berhasil membungkam semua orang di jalan bukan hanya karena penampilan dan temperamennya, tetapi juga karena auranya. Untungnya, saya dilindungi oleh potongan logam yang rusak, jika tidak, saya akan terpengaruh juga. Auranya mirip, tetapi pada saat yang sama tidak sepenuhnya sama, sebagai serangan jiwa karena tidak menyinggung. Itu hanya mempengaruhi kesadaran orang lain, meninggalkan mereka dalam keadaan kacau. Petik 1 Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mengubah arahnya. Dia menghela nafas lega, tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Wanita berbaju ungu memberinya rasa bahaya. Dia tahu dia bukan tandingan wanita itu saat ini. Pada saat ini, percakapan antara dua orang yang lewat memasuki Duan Lingtian. Apa kau dengar? Kapten tentara naga hitam sudah mati. Aku mendengarnya. Dikatakan bahwa kapten itu tewas di medan di selatan kota Blue Dispectre. Rumor mengatakan bahwa dia tidak sengaja memasuki, kata kecil, yang telah diklasifikasikan sebagai area terlarang. Petik 2 Hari ini, tentara naga hitam mengumumkan bahwa jika ada yang bisa menemukan dan mengembalikan tanda identitas kapten, orang itu akan mengambil posisi kapten. Bab 2588, Dunia Kecil. Ketika Duan Lingtian mendengar percakapan antara dua pejalan kaki, matanya bersinar. Tentara naga hitam. Kapten, dia memeras otak sebelumnya untuk mendapatkan kesempatan memasuki perkebunan gubernur kota atau kam tentara naga hitam. Sepertinya ada kesempatan muncul dengan sendirinya. Menurut pelayan muda restoran, tidak sulit untuk bergabung dengan tentara naga hitam, mudah bagi Celestial yang baru naik untuk bergabung dengan mereka. Celestial yang baru naik harus mulai dari bawah dengan sedikit waktu untuk berkultivasi. Begitu mereka mencapai level tertentu, mereka akan resmi menjadi anggota tentara. Setelah itu, mereka akan diminta untuk menyelesaikan misi, dan mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Namun, tentara naga hitam tidak merekrut orang dari luar. Duan Lingtian berbalik dan menyusul kedua pejalan kaki itu. Dia menghentikan mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu, maaf. Bolehkah saya tahu apa, dunia kecil, yang kalian berdua sebutkan? Kamu siapa? Kenapa kamu menghalangi jalan kami? Kamu sangat kasar. Kedua pejalan kaki itu kesal setelah dihentikan oleh orang asing. Duan Lingtian mengabaikan ketidaksenangan mereka yang jelas. Sebaliknya, dia mengeluarkan dua batu surgawi biasa-biasa saja dan berkata, maaf, tapi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Saya akan memberi Anda berdua batu surgawi biasa-biasa saja untuk menjawab pertanyaan saya. Saat Duan Lingtian mengeluarkan batu surgawi biasa-biasa saja, mata mereka langsung cerah. Mereka langsung mengambil batu surgawi biasa-biasa saja dari Duan Lingtian dengan cara yang mirip dengan merampok. Bahkan sikap mereka berubah 180 derajat. Saudaraku, kamu boleh menanyakan apapun yang kamu inginkan. Kami berjanji untuk memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Kedua pejalan kaki itu memandang Duan Lingtian dengan senyum di wajah mereka. Itu adalah perubahan total dari sebelumnya. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Sepertinya dimanapun itu, uang selalu membuat dunia berputar. Dia terus terang bertanya, seperti yang saya tanyakan sebelumnya, dunia kecil, apa yang Anda sebutkan sebelumnya? Salah satu dari mereka segera menjawab, dunia kecil adalah ruang independen yang dibuka paksa oleh seseorang yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu di alam Devata. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, kamu belum pernah mendengar tentang dunia kecil. Duan Lingtian tidak berniat menjawab pertanyaan orang yang lewat. Dia berpikir, dunia kecil terdengar seperti alam semu di alam duniawi. Namun, karena seberapa stabil alam Devata, Celestial biasa pasti tidak akan mampu secara paksa membuka ruang. Setelah itu, dia bertanya, pembangkit tenaga listrik macam apa yang mampu melakukan hal seperti itu? Orang yang lewat itu, bagaimanapun, telah menerima batu surgawi Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia tidak marah pada Duan Lingtian karena tidak menjawab pertanyaannya. Dia langsung menjawab pertanyaan Duan Lingtian, saya tidak begitu yakin. Namun, saya mendengar bahkan Celestial emas agung yang menyeluruh tidak mampu membuka dunia kecil di alam Devata. Ini bukan hanya Great Overarching Golden Celestials. Rumor mengatakan bahwa bahkan mereka yang lebih kuat dari Great Overarching Golden Celestials mungkin belum tentu bisa membuka Little World, pejalan kaki lainnya menimpali. Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, dia mengubah topik. Apakah mengatakan bahwa Kapten Tentara Naga Hitam dicurigai tidak sengaja memasuki dunia kecil yang terletak di punggung gunung di selatan kota Blue Dispectre? Selain itu, Blue Dispectre City telah mengklasifikasikan dunia kecil itu sebagai area terlarang sejak dulu. Petik 2. Salah satu pejalan kaki mengangguk. Ya, dunia kecil itu memiliki sejarah lebih dari 10 ribu tahun. Selama bertahun-tahun, banyak yang telah masuk tetapi tidak ada yang berhasil keluar. Seiring waktu berlalu, dunia kecil itu menjadi terkenal. Banyak pembangkit tenaga listrik yang masuk dan keluar dari Nine Spectre County datang ke Blue Dispectre City untuk memasuki dunia kecil. Namun, tidak satupun dari mereka kembali. Banyak dari mereka adalah Celestial Emas Besar, dan dikatakan bahwa ada juga orang-orang yang lebih kuat dari surgawi emas yang menyeluruh. Terlepas dari itu, tidak satupun dari mereka yang kembali. Karena alasan ini, Little World diklasifikasikan sebagai area terlarang di Blue Dispectre City. Kejutan muncul di salah satu wajah orang yang lewat saat dia berkata, Saudaraku, jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk memasuki dunia kecil itu. Mohon pertimbangkan dengan hati-hati. Pejalan kaki lainnya menambahkan, ya, dan ruang di dekat lembah tempat Little World berada juga tidak stabil. Dalam sejarah kota Blue Dispectre kita, ada sekitar 10 orang yang baru saja lewat tetapi secara paksa dikirim ke Little World karena ke ruang angkasa yang tidak stabil dan turbulensi spasial. Semuanya menghilang tanpa jejak. Ini termasuk Kapten Tentara Naga Hitam. Diduga dia dikirim secara paksa ke dunia kecil karena turbulensi spasial saat dia lewat. Kami tidak tahu apakah mereka yang menghilang masih hidup, tetapi tidak diragukan lagi Kapten Tentara Naga Hitam telah meninggal. Bagaimanapun, Tentara Naga Hitam memiliki mutiara jiwa Kapten. Sejak Tentara Naga Hitam telah mengumumkan kematian Kapten, itu berarti mutiara jiwanya telah hancur. Petik 2 Kedua pejalan kaki dengan sabar menjelaskan dan menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia berkata sebelum pergi, Terima kasih. Berhati-hatilah, Saudaraku, kedua pejalan kaki itu melihat Duan Lingtian pergi dengan senyuman di wajah mereka. Duan Lingtian terus berkeliaran di sepanjang jalan Blue Dispectre City, tapi dia terus berpikir bagaimana dia bisa memasuki dunia kecil yang terletak di punggung gunung di selatan kota Blue Dispectre. Dunia kecil itu telah ada selama 10.000 tahun tetapi tidak ada yang berhasil keluar. Ini membuktikan bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Sepertinya tidak realistis bagiku untuk mencari token Kapten di dekat atau di dunia kecil. Petik 2 Meskipun Duan Lingtian tahu tentang risiko tinggi dan keuntungan tinggi, dia sangat menyadari kekuatannya saat ini. Untuk 10.000 bertahun-tahun, begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat darinya bahkan tidak keluar. Dia tidak berpikir dia akan bisa keluar. Namun, saya pikir saya harus melihat-lihat tempat itu. Siapa yang tahu token Kapten ada di suatu tempat di luar bukannya di dunia kecil. Pada akhirnya, Duan Lingtian memutuskan untuk pergi ke tempat di mana dunia kecil berada untuk mencoba peruntungannya meskipun dia tidak berniat untuk memasuki dunia kecil. Sementara itu, ada seseorang di punggung gunung di selatan kota Blue Dispectre. Itu adalah wanita berpakaian ungu dengan kerudung menutupi bagian bawah wajahnya yang Duan Lingtian temui di jalan kota berdarah spektre. Ada di sini, wanita itu bergumam begitu dia tiba di punggung gunung. Swash! Dia segera terbang ke arah saat dia memasuki punggungan gunung. Dia berhenti agak jauh dari lembah, seolah takut untuk terlalu dekat. Tidak ada yang istimewa dari lembah itu. Namun, setelah dia mati lebih dekat, orang akan melihat ruang di lembah itu terus-menerus berubah. Ini membuktikan bahwa ruang angkasa sangat tidak stabil. Dunia kecil yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dari Blissful Sek ada di sana, wanita itu bergumam sambil melihat ke lembah. Sementara itu, dia memegang token Giyok yang bersinar saat dia mengangkat tangannya yang indah. Jika instruksi leluhur dari Sekte Kebahagiaan benar-benar ada di sini, saya akan dapat menyelesaikan pesan dalam token Giyok ini setelah memasukkan energi saya ke dalamnya. Menurut instruksi leluhur Sekte Blissful, seseorang akan bisa mendapatkan sesuatu di dunia kecil selama seseorang mengikuti pesan di token Giyok. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dari Blissful Sekte yang membuka dunia kecil ini merebut salah satu dari tiga senjata surgawi penjaga surgawi sekte pengembara surgawi. Karena mereka tidak berada di Sekte Bahagia, dia mungkin telah menyembunyikannya di dunia kecil. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu saat dia mengirim energi asal surgawi ke token Giyok di tangannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, semburan cahaya melonjak dari token Giyok. Pesannya sekarang sudah selesai. Wanita itu segera membaca pesan itu bahkan sebelum dia sempat merasa senang. Namun, ekspresinya berubah drastis saat dia terus membaca pesan itu. Pesan itu berbunyi, seorang pria dan seorang wanita harus masuk bersama dan berhubungan di dalam sebelum mereka bisa keluar hidup-hidup. Bab 2589, Formasi Pembalikan Yin dan Yang Keledai Botak itu dari Sekte Bahagia. Tak satupun dari mereka yang baik, wanita itu mengutuk dengan suara rendah, sesaat kehilangan kendali. Bahkan ekspresi wajahnya yang tersembunyi oleh cadar berubah drastis. Dia mengalami konflik setelah membaca pesan tersebut. Dia ingin pergi, tetapi pada saat yang sama, dia ingin merebut kembali senjata surgawi penjaga sekte dari sektenya. Namun, dia tidak mau membayar harga untuk itu. Bagaimanapun, dia berasal dari sekte semua wanita yang disebut Sekte Pengembara Surgawi Pengasih. Semua murid sekte ini sangat mementingkan kemurnian dan keperawanan mereka. Mereka tidak menyibukkan diri dalam urusan duniawi dan menjalani kehidupan yang relatif pertapa. Dia tidak tertarik dengan urusan antara pria dan wanita. Dia hanya ingin meningkatkan basis kultifasinya untuk menjaga dan memperluas sekte wisatawan surgawi pengasih. Kurasa aku akan kembali sekarang dan menyerahkan token giyok ini kepada Tuhan sehingga dia bisa membuat keputusan. Mungkin, Tuhan akan dapat menemukan dua orang yang bukan dari sekte kita untuk memasuki dunia kecil untuk melihat apakah senjata surgawi penjaga sekte kita ada di sana. Lagi pula, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan di sini. Dengan pemikiran ini, wanita itu berbalik, berniat untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia melihat sosok terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam sekejap, sosok itu muncul di dekatnya. Sosok itu milik seorang pemuda berpakaian ungu yang memiliki mata cerah dan alis yang gagah. Dia tampan. Itu dia. Dia langsung mengenali pemuda berpakaian ungu itu sebagai pemuda yang dia temui di jalan utama Blue Deep Spectre City. Dia agak terkesan olehnya karena dia tidak terpengaruh oleh metode kultivasinya. Pemuda berpakaian ungu itu, tentu saja, tidak lain adalah Duan Lingtian. Itu dia. Duan Lingtian tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu wanita itu lagi secepat itu. Apalagi dari semua tempat, mereka pernah bertemu di sini. Dia datang ke sini untuk melihat Little World yang telah diklasifikasikan sebagai area terlarang oleh Blue Deep Spectre City. Siapa tahu dia akan bertemu dengannya di sini. Demikian pula, Duan Lingtian masih bisa merasakan aura wanita yang mirip, tetapi tidak sepenuhnya mirip dengan serangan jiwa. Namun, auranya dimakan oleh potongan logam cacat yang melayang di samping jiwanya. Karena alasan ini, dia tidak dalam keadaan bingung seperti mereka yang bertemu dengannya. Saat dia melihat wanita itu, perhatiannya tiba-tiba dialihkan oleh ruang yang terdistorsi di dekat lembah. Ruang di sana jelas tidak stabil. Itu seharusnya menjadi pintu masuk ke dunia kecil. Jika seseorang berada dalam jangkauan ruang yang tidak stabil, seseorang pasti akan ditarik ke dunia kecil karena turbulensi spasial. Namun, mengapa kekosongan yang tidak stabil tampaknya meluas? Dia tidak terkejut dengan turbulensi spasial di dekat lembah. Yang menarik perhatiannya adalah bagaimana turbulensi spasial sepertinya menyebar dengan cepat, jangkauannya semakin lebar seiring berjalannya waktu. Meninggalkan, suara gemuruh wanita itu terdengar di telinga Duan Lingtian bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu wanita itu berteriak, turbulensi spasial yang meluas menghantam Duan Lingtian dan wanita itu seperti gelombang bahkan sebelum mereka bisa melarikan diri. Sial! Duan Lingtian meraung saat ekspresinya berubah drastis. Dia menemukan dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Tidak butuh waktu lama sebelum dia benar-benar jatuh pingsan. Ketika Duan Lingtian sadar kembali, dia menemukan dia berada di sebuah gua besar. Dia menggunakan tangannya sebagai penopang untuk duduk. Dia mempelajari sekelilingnya. Dia melihat banyak alur di dinding gua. Di setiap alur terdapat patung Buddha yang seakan-akan menyambung ke tembok. Sepertinya seseorang telah mengukir patung Buddha di dinding. Dia tidak menganggap ini aneh. Yang dia anggap aneh adalah ukiran wanita anggun tanpa pakaian atau pakaian yang sangat sedikit dengan postur berbeda di patung Buddha. Beberapa postur bahkan terlalu memalukan untuk disebutkan. Saat Duan Lingtian mempelajari patung Buddha dan para wanita, sebuah suara ringan terdengar di udara. Apakah mereka terlihat bagus? Suara itu terdengar seperti datang dari segala arah. Kedengarannya dingin namun menawan, menyebabkan Duan Lingtian merasa segar kembali. Dia bangkit dan melihat sekeliling. Dia terpana melihat sosok anggun di dekatnya. Wanita itu mengenakan gaun ungu polos. Dia memiliki alis yang melengkung dengan elegan, kulit halus, dan pinggang kecil. Meskipun bagian bawah wajahnya ditutupi oleh cadar, matanya yang cerah dan temperamennya cukup untuk membuat sekelilingnya pucat jika dibandingkan. Melihat garis samar dari fitur-fiturnya yang tersembunyi, itu memenuhi keinginan untuk membuka tabir. Orang bisa membayangkan betapa cantik dan menawannya dia tanpa cadar. Ini adalah wanita yang dia temui di jalan utama Blue Dispectress City dan di luar Little World. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya yang agak pusing dan mengingat kejadian yang telah terjadi sebelum dia pingsan. Dari apa yang saya ingat, kami ditarik oleh turbulensi spasial. Meskipun dia memiliki kecurigaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada wanita di hadapannya, apakah kita telah ditarik ke dunia kecil? Wanita itu memancarkan aura yang mengintimidasi. Matanya bersinar dengan niat membunuh seolah dia tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian saat dia berkata, Jika bukan karena aku akan mati jika aku membunuhmu, kamu tidak akan hidup sekarang. Bunuh aku, Duan Lingtian terkejut. Kemudian, dia mengerutkan alisnya sambil berkata, Sepertinya aku tidak menyinggung perasaanmu, bukan. Jika kamu tidak datang dalam jarak seribu meter dariku, formasi pembalikan yin yang di luar dunia kecil tidak akan aktif. Ruang yang sudah tidak stabil di sekitar dunia kecil tidak akan berkembang dan menarikku ke dunia ini, wanita menjawab dengan suara lembut. Namun, itu mengerikan. Dan, ditambah dengan auranya yang mengintimidasi, rasanya seperti musim dingin telah tiba. Duan Lingtian mengerutkan kening. Formasi pembalikan yin yang, apa itu? Bisakah Anda setidaknya menjelaskan? Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa jika saya tidak datang dalam jarak seribu meter dari Anda, formasi pembalikan yin yang tidak akan aktif? Apa? Menurutmu apakah aku melimpahkan kesalahan kepadamu? Aura yang kuat dan tak tertandingi tiba-tiba melonjak dari wanita itu dan menyapu ke arah Duan Lingtian seperti seribu kuda yang berlari ke arahnya. Duan Lingtian tidak siap sehingga kekuatan mendarat tepat padanya, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Seberapa kuat, dia memandang wanita itu dengan sedikit ketakutan. Dia dengan jelas merasakan aura wanita itu sebelum dia menariknya. Hanya sisa auranya yang berhasil melukainya. Sepertinya kekuatannya mungkin lebih kuat dari golden celestial besar yang menyeluruh biasa. Swosh! Sementara itu, Duan Lingtian yang sedang menatap wanita itu dengan hati-hati tidak melihat wanita itu bergerak, tetapi token giok yang memancarkan cahaya hijau melesat ke arahnya seperti sambaran petir. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menangkap token giok saat dia melihat wanita itu dengan curiga. Coba lihat pesannya, kata wanita itu dengan suara sedingin es. Duan Lingtian mengirim energi asal surgawi ke dalam token giok dan pesan itu muncul di benaknya. Dunia kecil ini dibuka oleh pembangkit tenaga listrik dari blissful sec. Pintu masuk dunia kecil memiliki formasi pembalikan yin yang yang akan mengirim orang-orang yin dan yang ke dunia kecil jika mereka berada dalam jangkauannya. Setelah dia membaca pesan itu, dia mengerti mengapa wanita itu menyalahkannya karena ditarik ke dunia kecil. Bab 2590, aku, Duan Lingtian, juga tidak melakukan santai. Yin dan yang adalah kibawaan makhluk dari kedua jenis kelamin, termasuk manusia. Untuk manusia, pria memiliki yang ki sedangkan wanita memiliki yin ki. Menurut pesan dari token giok, jika orang dengan yin dan yang ki muncul pada saat yang sama dalam jarak seribu meter dari pintu masuk dunia kecil, mereka akan ditarik ke dunia kecil. Formasi tidak membedakan antara manusia dan binatang selama masing-masing memiliki yin dan yang ki. Namun, binatang, atau makhluk non-manusia, akan mati segera setelah ditarik oleh turbulensi spasial. Seorang manusia juga bisa memasuki dunia kecil, tetapi tanpa lawan jenis, mereka akan dibunuh oleh formasi pembunuhan. Duan Lingtian benar-benar terkejut dengan informasi ini. Dia berpikir, selama 10.000 tahun ini sejak dunia kecil ditemukan. Saat Duan Lingtian melihat sekeliling, dia melihat mayat dengan hanya tersisa bagian bawah tubuhnya. Cincin spasial dan token identitas terletak di sebelahnya. Setelah dia menggunakan energi asal surgawi untuk mengumpulkan token identitas, dia menyepitkan matanya. Token identitas itu berwarna hitam dengan ukiran kepala naga di depannya dengan tiga kata, Tentara Naga Hitam. Di punggungnya, tubuh naga itu diukir dengan tulisan, Kapten. Tanda ini. Jadi mayat ini milik Kapten Tentara Naga Hitam. Sepertinya dia benar-benar ditarik ke dunia kecil oleh turbulensi spasial. Karena hanya ada mayatnya di sini, itu pasti makhluk wanita yang memicu formasi. Betapa tidak beruntungnya, Duan Lingtian berpikir sendiri. Kemudian, dia menyimpan token identitas dan cincin spasial Kapten Tentara Naga Hitam itu. Setelah membuat cincin itu sendiri, dia melihat ke cincin spasial dan menemukan sabar surgawi, beberapa bahan aneh, batu surgawi primitif, dan batu surgawi biasa-biasa saja. Tak perlu dikatakan lagi, Kapten Tentara Naga Hitam memiliki lebih banyak batu surgawi dibandingkan dengan decurion tentara Silverwim yang telah dia bunuh. Sayangnya seseorang akan dipindahkan ke tempat yang berbeda di kata kecil. Jika tidak, aku akan bisa mengumpulkan lebih banyak cincin spasial, Duan Lingtian bergumam pelan setelah menghela nafas. Namun, apa gunanya memiliki begitu banyak senjata surgawi dan batu surgawi jika aku tidak bisa meninggalkan tempat ini? Duan Lingtian tersenyum pahit saat memikirkan hal ini. Tidak heran dia bilang dia akan mati jika dia membunuhku. Ternyata, jika lawan jenis tidak berada dalam jarak seribu meter satu sama lain setelah memasuki dunia kecil, mereka akan mati. Jika yang satu mati, yang lain juga akan mati. Duan Lingtian akhirnya mengerti kata-kata wanita itu. Duan Lingtian mengalihkan pandangannya. Berdasarkan kekuatannya yang setidaknya lebih kuat dari grid overarching Golden Celestial sebiasa, dia seharusnya bisa melakukan sesuatu, kan? Kamu bahkan tidak bisa menghadapi formasi pembunuhan itu dengan kekuatanmu. Wanita itu menjawab singkat. Raja surgawi, Duan Lingtian menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata wanita itu. Dia telah belajar beberapa hal dari pelayan di restoran di Blue Dispector City. Tingkatan basis budidaya adalah sebagai berikut, Surgawi Celestial, Golden Celestials, Grid Overarching Golden Celestials, Overarching Heavenly Supreme Celestials, Celestial Dukes, dan Celestial Kings. D dunia kecil ini sebenarnya ditinggalkan oleh Superior Celestial King. Jantung Duan Lingtian berdebar kencang di dadanya. Meskipun kekuatannya sebanding dengan Golden Celestial, dia pada dasarnya masih hanya Crimson Moon Heavenly Celestial seperti para pembudidaya yang baru naik. Alasan mengapa dia dengan mudah mengalahkan banyak Celestial dengan basis kultivasi yang lebih tinggi adalah karena dia berada di sebuah kota kecil di Spirit Overarching Heaven. Sebagian besar Celestial di kota kecil hanya memiliki metode surgawi dan kemampuan surgawi. Selain itu, mereka hanya memiliki senjata surgawi tingkat primitif. Di masa depan, saat dia berkelana ke kota-kota besar atau kota besar, keuntungannya secara bertahap akan hilang. Bagaimanapun, Celestial di kota-kota besar pasti memiliki metode surgawi, kemampuan surgawi, dan senjata surgawi kelas yang lebih tinggi. Eh, Token Giyok juga berisi informasi bagaimana cara melewati berbagai rintangan sulit di dunia kecil. Jika kedua orang bertindak sesuai dengan instruksi dan tetap bersama, mereka akan dapat lewat dengan mudah dan tidak akan memicu formasi pembalikan Yin dan Yang dan formasi pembunuhan. Duan Lingtian merasa seolah-olah dia telah diberi panduan seperti permainan yang dia mainkan selama waktu luangnya di kehidupan masa lalunya di bumi. Berbagai rintangan di dunia kecil bertujuan untuk memisahkan kedua orang itu, bukan membunuh mereka. Tanpa informasi dari Token Giyok ini, wajar jika pria dan wanita itu akan mati karena mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak seharusnya saling meninggalkan sisi. Karena saya memiliki instruksi, saya tidak berpikir ada masalah dengan melewati rintangan. Duan Lingtian tersenyum. Dia harus berhasil melewati rintangan dengan wanita di sebelahnya. Ada pesan terakhir, jika saya tidak salah, itu pasti tentang cara meninggalkan dunia kecil. Duan Lingtian benar, namun, dia tidak berharap cara meninggalkan dunia kecil akan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Setelah melewati rintangan, untuk meninggalkan dunia kecil, pria dan wanita itu harus melakukan hubungan ual untuk membuka pintu keluar dunia kecil. Selain itu, setelah melewati semua rintangan, jika pria dan wanita tidak berhubungan dalam waktu tiga bulan sejak kedatangan mereka, mereka juga akan memicu formasi pembalikan yin dan yang dan formasi pembunuhan. Duan Lingtian sangat terkejut. Dia dengan cepat melemparkan Token Giyok yang memancarkan cahaya hijau kembali ke wanita itu saat tangannya gemetar. Apakah kamu sudah selesai membaca pesannya? Wanita itu bertanya. Duan Lingtian mengangguk. Wanita itu menatap Duan Lingtian dan berkata dengan tegas, ah tidak mungkin bagiku untuk untuk melakukan itu denganmu. Lebih baik aku mati. Duan Lingtian mengerutkan kening, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku bersedia melakukan itu denganmu hanya untuk meninggalkan dunia kecil? Jangan terlalu banyak berpikir. Lagi pula aku, Duan Lingtian, punya istri dan anak. Bahkan jika tidak, aku tidak melakukan kasual. Kamu bilang lebih baik kamu mati daripada melakukannya denganku. Biar ku beritahu, meski kamu ingin melakukannya denganku, kamu masih harus melihat jika saya bersedia. Dia memelototi wanita itu dengan marah. Kamu, wanita itu sangat marah. Dia tidak menyangka pria itu akan melontarkan omelan yang begitu lama. Namun, berdasarkan perkataannya, terlihat jelas bahwa dia berbeda dari pria lain. Jika itu pria lain, mereka pasti tidak akan berpikir seperti dia. Meskipun dia jarang berinteraksi dengan pria, dia bukannya tidak menyadari sifat mereka. Duan Lingtian melirik wanita itu dan berkata, baiklah, mari kita lewati semua rintangan sesuai instruksi untuk saat ini. Setelah itu, kita akan mencoba mencari cara lain untuk pergi. Dia bisa melihat bahwa wanita berkerudung adalah kecantikan yang tiada taraf seperti kedua istrinya. Faktanya, temperamennya mungkin lebih baik karena basis kultivasinya yang dalam. Namun, dia tidak punya niat lain dengan wanita ini. Bagaimanapun, dua istri dan pasangan sudah lebih dari cukup baginya. Bab 2591, Murong Bing. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan atas saran Duan Lingtian, tetapi jelas dia telah memberikan persetujuan diam-diam. Saat mereka bersiap untuk mengatasi rintangan sesuai dengan instruksi dalam token giyok, Duan Lingtian bertanya, saya Duan Lingtian, bagaimana saya bisa memanggil Anda? Melihat wanita di sampingnya hanya mengikutinya diam-diam tanpa niat untuk menanggapi pertanyaannya, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan agak sedih, aku tidak punya niat lain, aku tidak bisa terus menyebutmu sebagai kamu sepanjang waktu, kan? Petik 2. Akhirnya, wanita itu menjawab dengan suara merdu namun dingin, Murong Bing. Murong Bing. Dia memang dingin asteris, pikir Duan Lingtian dalam hati sambil melirik Murong Bing dengan acuh-ta'acuh. Segera setelah itu, mereka mulai menghadapi rintangan di dunia kecil. Hambatan ini bertujuan untuk membunuh, tetapi secara tidak langsung. Rintangan akan mencoba untuk memisahkan pria dan wanita, yang akan mengakibatkan Begitu mereka terpisah seribu meter, mereka akan memicu formasi pembalikan yin dan yang dan formasi pembunuhan. Meskipun keduanya menemui berbagai rintangan di sepanjang jalan, dengan instruksi dari token giok, mereka mampu mengatasi semuanya. Meski ada beberapa kendala yang sulit ditangani Duan Lingtian, namun Murong Bing mampu mengatasinya. Wanita ini benar-benar kuat, Duan Lingtian berpikir sendiri saat menyaksikan kekuatannya. Dia jauh lebih rendah darinya saat ini. Jika dia mau, dia bisa membunuh Duan Lingtian hanya dengan satu serangan. Suara mendesing. Pada saat ini, Duan Lingtian menemukan dia dan Murong Bing telah dipindahkan ke tempat lain lagi setelah berhasil melewati rintangan lain. Kita seharusnya sudah sampai di tempat tujuan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia mengamati tempat itu. Mereka telah tiba di aula emas yang indah di sebuah kuil dengan patung Buddha emas yang mempesona di sekeliling aula. Setiap patung emas Buddha memiliki patung sosok wanita anggun yang melekat padanya. Semua patung wanita ini memiliki postur berbeda, beberapa postur terlalu memalukan untuk dijelaskan. Namun, dia menjadi mati rasa karena dia memiliki banyak patung seperti itu selama perjalanan mereka. Di sisi lain, Murong Bing bahkan tidak melirik patung-patung itu. Sebaliknya, perhatiannya terfokus pada platform batu yang berdiri di tengah aula. Seorang biksu botak terlihat duduk bersila di peron. Dia terlihat cukup tampan dan mengenakan kasayam merah dan emas. Seperti patung, dia duduk dengan mata tertutup. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada kehidupan dalam biksu itu. Jelas dia sudah lama mati sekarang. Itu tidak bernyawa. Dia tidak terkejut tubuh tidak membusuk karena tubuh celestial berbeda dari manusia biasa. Asalkan tubuh tidak dihancurkan, itu bisa bertahan selama jutaan tahun. Binayaga, Murong Bing berkata dengan suara dingin. Binayaga, apakah itu namanya? Apakah kamu kenal dia? Duan Lingtian terkejut. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari Blissful Sec yang menciptakan dunia kecil ini. Sepertinya rumor itu benar. Saat itu, dia terluka parah, dan dia telah memilih dunia kecil sebagai tempat peristirahatannya, kata Murong Bing sambil terbang. Menuju biksu, dia mengambil cincin spasial dari jarinya dan meneteskan darahnya ke atasnya untuk mengklaim kepemilikan cincin itu. Suara mendesing. Kocokan ekor kuda muncul di tangannya. Senjata surgawi. Selain itu, itu tidak tampak seperti senjata surgawi biasa. Duan Lingtian bisa merasakan bahwa senjata surgawi tidak umum. Ketika dia memperluas kesadaran surgawi untuk menyelidikinya, dia menemukan itu hampir sama dengan pedang surgawi Jasper dan penguasa alam semesta. Kocokan ekor kuda pembersih dunia. Murong Bing berseru sambil mempelajari kocokan ekor kuda di tangannya. Ekspresi es permanen di wajahnya sepertinya telah mencair saat ini. Senyuman terlihat di wajahnya. Duan Lingtian yang menatapnya tidak bisa membantu tetapi menjadi linglung ketika dia melihat senyumnya yang samar-samar tersembunyi oleh tabir. Senyumannya seolah mampu menerangi kota. Murong Bing tampaknya menyadari tatapan Duan Lingtian dan dengan cepat menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh seperti biasanya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat kegembiraan di matanya. Bagaimanapun, kocokan ekor kuda pembersihan dunia adalah salah satu dari tiga senjata surgawi sekte penjaga dari sekte pengembara surgawi pengasih. Duan Lingtian yang menyadari perubahan Murong Bing berkata sambil menatapnya, senjata surgawi ini tidak biasa. Biasanya, Murong Bing akan mengabaikannya. Namun, karena suasana hatinya yang baik, dia menjawab, ini adalah kocokan ekor kuda pembersihan dunia. Ini adalah senjata surgawi sekte penjaga dari saya yang hilang selama lebih dari satu juta tahun. Tentu saja, ini tidak biasa. Duan Lingtian memandang Murong Bing sambil berkata, senjata surgawi sekte penjaga dari sekte Anda. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke biksu tak bernyawa dan menambahkan, jadi senjata surgawi sekte penjaga Anda telah hilang selama lebih dari satu juta tahun karena diambil oleh pembangkit tenaga listrik ini dari sekte bahagia. Dia ingat dua pejalan kaki yang dia temui di kota Blood Spectre mengatakan dunia kecil telah ada selama satu juta tahun. Murong Bing memandang Duan Lingtian dengan dingin, dia tidak berkenan menjawab pertanyaannya. Namun, berdasarkan ekspresinya, Duan Lingtian tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Dia tahu kata-katanya seperti menuangkan garam ke luka sektenya. Bukankah dia raja surgawi tertinggi? Kenapa dia mati di sini? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tidak mengenal raja surgawi, dia tahu mereka sangat kuat dan sulit untuk dibunuh. Mirip dengan sebelumnya, Murong Bing tidak menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Dia mengamati Aula sebelum kerutan muncul di wajahnya seolah-olah dia telah menemukan masalah. Sementara itu, Duan Lingtian mengulurkan kesadaran surgawi dan menemukan Murong Bing telah memperluas kesadaran surgawi dan menyapu itu ke seberang Aula. Sepertinya dia mulai kesal. Sepertinya dia tidak bisa menemukan cara alternatif untuk pergi. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahuinya. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia mengingat pesan terakhir di token Giyok. Kita masih memiliki dua setengah bulan tersisa sebelum formasi pembalikan Yin dan Yang dan formasi pembunuhan diaktifkan. Dia terus menggunakan kesadaran surgawi untuk mencari jalan keluar, tetapi sia-sia. Selain Binayaga yang tak bernyawa, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Bahagia, dan sekumpulan patung Buddha dan wanita, Duan Lingtian dan Murong Bing adalah satu-satunya makhluk hidup. Duan Lingtian yang sudah tidak sabar berjalan ke mayat Binayaga sambil mengeluh, orang ini telah mati, namun dia masih menimbulkan masalah. Ham, tiba-tiba mendengus dingin di udara. Suara mendesing. Hembusan angin bertiup ke arah Binayaga, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Bahagia. Bang! Ledakan keras terdengar saat mayat Binayaga tiba-tiba meledak. Oh tidak! Duan Lingtian berteriak saat dia berdiri di samping tubuh Binayaga. Dia berkata kepada Murong Bing, cepat, mundur. Namun, dia terlambat. Saat Binayaga meledak. Suosh! 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 Garis cahaya hijau aneh melesat ke tubuh Murong Bing bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Bab 2592, tanggung jawab seorang pria. Uosh! Suara mendesing. Suara mendesing. Duan Lingtian berhasil mengelak saat tubuh Binayaga meledak, namun seberkas cahaya hijau masih berhasil memasuki tubuhnya. Apa ini? Setelah seberkas lampu hijau memasuki tubuh Duan Lingtian, dia menemukan bahwa dia tidak terluka. Sepertinya seberkas cahaya hijau baru saja mencair. Apakah ini semacam serangan jiwa? Namun, dia dengan cepat menepis pemikiran ini. Tidak, sepertinya tidak seperti itu. Itu akan bergerak menuju jiwaku segera setelah memasuki tubuhku jika itu adalah serangan jiwa. Sepertinya lampu hijau meledak menjadi pancaran cahaya bintang saat itu memasuki tubuhku. Petik 1. Duan Lingtian dapat dengan tajam merasakan cahaya hijau yang mengirimkan percikan ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, itu mulai menyala di seluruh tubuhnya sebelum menyatu dengannya. Dia berseru. Apa? Duan Lingtian merasa seluruh tubuhnya membara panas setelah menyatu dengan tubuhnya. Perasaan gairah yang terus-menerus mulai tumbuh di perut bagian bawahnya. Dia merasa seolah-olah tekanan telah menumpuk untuk waktu yang lama dan melakukan kerusuhan untuk pembebasan. Dia segera menyadarinya. Ini, lampu hijau ini adalah. Benda itu? Kan? Duan Lingtian tahu lampu hijau akan membuatnya melakukan apa. Dia mengutuk, biksu dari sekte yang bahagia itu. Aku tidak percaya seorang superior Celestial King akan meninggalkan sesuatu yang vulgar ini. Dia tidak layak menjadi superior Celestial King. Saat Duan Lingtian menghadapi panas yang hebat di tubuhnya, murongbing yang juga terpengaruh oleh lampu hijau mulai mengalami perubahan juga. Kulit seputih salju yang tidak ditutupi gaun ungunya memerah. Matanya yang jernih dan polos mulai berkabut dengan semacam emosi. Seolah-olah teratai yang tak bernoda telah ternoda oleh lumpur. Jika ini terus berlanjut, aku akan meledak dan mati. Duan Lingtian mencoba yang terbaik untuk bertahan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia merasakan kendalinya tergelincir. Dia merasa seolah-olah berada di dalam tungku dan bahwa dia akan meledak kapan saja. Dia mengertakkan gigi, bertekad untuk melewati gairah panas yang menjalari tubuhnya saat dia merasakan sepasang lembut dan lembut menempel di lehernya. Dia benar-benar merasakan panas yang berasal dari sepasang tangan. Lengannya halus dan halus seperti beludru. Mereka memeluknya dari belakang seperti tanaman merambat yang menolak untuk dilepaskan. Mereka menempel padanya begitu kuat seolah-olah ingin bergabung dengannya. Duan Lingtian merasakan napas panas berhembus ke telinganya, diikuti oleh suara terengah-engah murongbing. Dia berkata, J. Jangan, J. Jangan sentuh aku, sebuah tubuh yang halus, lesu seperti ular berbisa, menekan punggung Duan Lingtian, menjebaknya erat-erat di tubuhnya seperti gurita yang keras kepala. Dia meremasnya begitu erat bahkan bernapas pun mulai menjadi tantangan. Dia bergumam, T. Kumohon, Kakaulah, Yang menyentuhku. Bau kulitnya tercium di hidungnya saat tubuh halus dan lembut itu menekannya lebih erat. Yang membuatnya ngeri, Duan Lingtian menemukan panas di tubuhnya telah berubah menjadi lebih panas. Api gairah membumbung tinggi di tubuhnya. Dia tahu dia akan kehilangan kendali. Rasionalitas terakhirnya akan segera menghilang. B. Bunuh aku. Bunuh aku sebelumnya, murongbing berbisik dengan gigi terkatuk meskipun dia memegang Duan Lingtian dengan keras kepala. Matanya diselimuti oleh. Jelas dia akan kehilangan kendali juga. Jika ada kekuatan yang tersisa dalam diriku. Untuk membunuhmu, Aku akan mendorongmu pergi dulu, Kata Duan Lingtian kecut. Matanya tertuju pada murongbing yang kini menggeliat di pangkuannya. Dia bisa merasakan pikirannya menjadi linglung. Sungguh afrodisiak yang kuat. Bahkan energi asal surgawi saya atau kekuatan jiwa saya tidak bisa melawannya, Duan Lingtian bergumam. Dia telah mencoba untuk menahan penyebaran cahaya dengan energi asal surgawi dan energi jiwanya. Namun, Itu sia-sia. Dengan kekuatan seperti ini, Tidak heran dia berada dalam kondisi yang lebih buruk dariku. Duan Lingtian menyaksikan cahaya terakhir dari kejelasan perlahan menghilang dari mata murongbing saat senyumnya berubah pahit dan tak berdaya. Dia telah menjadi korban lampu hijau terlebih dahulu, Oleh karena itu, Kondisinya lebih buruk. Tidak butuh waktu lama sebelum sisa rasionalitas terakhir meninggalkan murongbing. Beberapa detik kemudian, Duan Lingtian mengikutinya. Setelah kehilangan kendali, Keduanya menjadi boneka afrodisiak. Lingkungan di sekitar mereka terus bergeser. Suatu saat mereka berada di aula kuil yang disepuh, Saat berikutnya, Mereka berada di luar di alam liar, Berbaring di atas rumput sehijau zamrut. Setelah itu, Pasangan kawin muncul kembali di lembah. Namun, Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan tindakan mereka. Sepertinya mereka tidak akan pernah bosan. Lembah tempat pasangan itu muncul adalah pintu masuk ke dunia kecil. Biasanya akan ada turbulensi spasial, Tetapi saat ini, Kehampaan sudah tenang. Perbedaannya terlalu mencolok. Bahkan tampaknya pintu masuk ke dunia kecil telah menghilang saat ini. Memang, Dunia kecil telah menghilang saat Duan Lingtian dan Murongbing menyerah pada mereka. Waktu berlalu dengan tenang. Tiga jam kemudian, Teriakan menembus keheningan, Diikuti dengan suara benturan keras. Di dalam lembah, Dua sosok yang terjalin begitu erat sebelum tiba-tiba terpisah. Sosok yang lebih tinggi dan lebih kuat dikirim terbang, Menabrak dinding gunung. Duan Lingtian menjerit kesakitan saat merasakan organ dalamnya bergetar. Dia memuntahkan seteguk darah. Untungnya, Ini membawa kejelasan kembali ke benaknya. Dia membuka matanya dan disambut oleh pemandangan sosok telanjang yang cantik. Namun, Matanya terpaku pada noda merah yang hampir bisa diabaikan di antara paha wanita itu. Dia tidak bisa menahan tawa getir. Dia tahu apa artinya ini. Berani-beraninya kau menajiskanku. Aku akan membunuhmu. Suara sedingin es terdengar di udara. Murongbing mengenakan pakaian dalam sekejap sebelum dia muncul di hadapan Duan Lingtian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Garis-garis cahaya keluar dari jarinya yang hanya beberapa inci dari dahi Duan Lingtian. Jika lebih dekat, Duan Lingtian pasti sudah mati. Mata Murongbing mengamati setiap inci wajah tampan di hadapannya. Matanya terbakar amarah sedingin es. Namun, Tersembunyi di baliknya adalah emosi yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Pikiran pertama yang muncul di benak Murongbing ketika dia sadar kembali adalah membunuh pria itu karena mencabut nyawanya. Namun, dia tiba-tiba teringat Duan Lingtian juga berada di bawah pengaruh Afrodisiak. Itu bukan sepenuhnya salahnya. Terlebih lagi, Jika dia tidak mencoba menghancurkan tubuh Bianaga, Semua ini tidak akan terjadi. Faktanya, Jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, Dialah yang salah. Dengan pemikiran ini, Dia tidak lagi merasakan dorongan untuk membunuh Duan Lingtian. Sementara itu, Duan Lingtian bahkan tidak bereaksi saat Murongbing bergerak. Dia pikir dia akan mati ketika dia tiba-tiba menghentikan gerakannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Hal-hal yang terjadi sebelumnya berada di luar kendali saya, Kata Duan Lingtian sambil menatap mata Murongbing yang terbakar amarah. Dia menghela nafas sebelum ekspresinya berubah serius dan dia bersumpah, Tapi sebagai seorang pria, Aku akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Meskipun dia tidak memendam niat padanya, Dia telah mengabaikan keinginannya. Itu adalah fakta yang tidak bisa dia abaikan. Dia adalah pria yang sombong dan bermartabat Yang tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, Murongbing dan auranya yang menakutkan lenyap tanpa jejak. Dia pergi. Duan Lingtian tercengang. Karena Murongbing jauh lebih kuat darinya, Dia tidak bisa menangkap gerakannya saat dia pergi. Tiba-tiba, Suara baja Murongbing yang sedingin gunung es terdengar di udara. Jangan pernah biarkan aku melihat wajahmu lagi Karena aku akan membunuhmu jika aku melihatmu. Dia memperingatkan. Sepertinya dia pergi begitu dia selesai berbicara. Duan Lingtian mengambil waktu sejenak Untuk menyadari fakta bahwa dia benar-benar telah pergi. Aku akan menemukanmu suatu hari nanti, Gumamnya pelan sebelum berkata dengan nada dominan, Wanita manapun yang pernah tidur denganku Akan selamanya terikat padaku. Hanya dua petunjuk yang ditinggalkan Murongbing Untuk Duan Lingtian adalah namanya Dan dia berasal dari sekte yang dulu memiliki Kocokan ekor kuda pembersih dunia. Dia akan menggunakan dua petunjuk ini Untuk melacak Murongbing. Bab 2593, Duan Lingtian, Surgawi Langit Bulan Biru Apakah dunia kecil menghilang? Setelah Duan Lingtian sadar kembali, Dia berkeliaran di sekitar gang. Meskipun dia tidak yakin apakah dunia kecil telah menghilang, Dia yakin pintu masuknya telah hilang. Ke R. Feiyar kecil, Tian Wu, Dia bergu mampelan. Penyesalan terlihat di wajahnya saat dia memikirkan Kedua istrinya dan Feng Tian Wu yang telah dianggap Sebagai istri juga. Semua wanitanya menunggu penyelamatannya di tanah persembahan Surgawi. Namun, dia baru saja menjalin hubungan dengan wanita lain. Dia benar-benar merasa menyesal. Setelah berkubang dalam penyesalannya, Duan Lingtian akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lembah Dan kembali ke kota Blue Dispectra. Dia baru saja memobilisasi energi asal Surgawi Ketika sesuatu menarik perhatiannya. Hmm, sepertinya ada perubahan dalam asal Surgawinya. Yang paling penting, tampaknya naik beberapa level. Basis kultivasi saya telah meningkat empat tingkat. Apa yang terjadi? Duan Lingtian memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa Dia sekarang adalah Surgawi-Surgawi Bulan Biru. Itu empat peringkat lebih tinggi dari Crimson Moon Heavenly Celestial. Saya sangat yakin saya hanyalah Celestial Surgawi Bulan Merah Sebelum saya pingsan. Karena saya menggunakan kesadaran Surgawi saya pada saat itu, Saya dapat memastikan bahwa saya adalah Surgawi-Surgawi Bulan Merah. Duan Lingtian beralasan, apakah mungkin peningkatan yang tiba-tiba Dan aneh adalah karena hasil dari. Nah, pertemuan saya dengannya setelah kehilangan kendali. Apakah prosesnya membantu meningkatkan kultivasi saya? Ini adalah penjelasan paling logis yang bisa dia temukan. Peningkatan aneh dalam kekuatannya kemungkinan besar terkait dengan wanita misterius itu. Setelah memikirkan hal itu, gambaran sosok menggerahkan Murong Bing muncul di benaknya. Wanita itu misterius dan sangat kuat. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, siapa dia? Seseorang dengan kekuatan itu tidak mungkin datang dari Blue Dispector City atau Nine Spector County. Blue Dispector City adalah sebuah kota di bawah pemerintahan Provinsi Sembilan Spector. Ada banyak kota seperti Blue Dispector City. Ada sembilan permukiman besar, termasuk Blue Dispector City, yang mengelilingi kaunti seperti daerah kekuasaan yang menjaga raja mereka. Kota-kota ini diberi mandat untuk mengirimkan upeti tahunan sejumlah besar batu surgawi untuk perlindungan dan dukungan dari kabupaten. Duan Lingtian telah mempelajari semua ini dari pelayan di restoran di Blue Dispector City. Untuk semua alasan ini, dia menyimpulkan Murong Bing mungkin bukan dari Nine Spector County. Tapi, kalau saja aku sadar saat itu, itu akan membantu saya memahami apa yang terjadi selama proses yang memungkinkan saya meningkat sebanyak ini, Duan Lingtian merenung dalam hati. Secara alami, ini hanya pemikiran singkat. Jika dia berhasil mempertahankan kesadaran dan kontrolnya saat itu, dia tidak akan melibatkan dirinya dengan wanita lain sejak awal. Namun, sekarang setelah dia terjerat dengan wanita itu, dia bertekad untuk mengambil tanggung jawab seperti pria sejati. Seperti yang dia katakan, setiap wanita yang pernah tidur dengannya akan menjadi miliknya dan bukan milik orang lain. Tidak ada gunanya berspekulasi. Terlepas dari bagaimana itu terjadi, itu tetap hal yang baik, Gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Aku harus pergi ke kam tentaraan agak hitam. Dengan token identitas kapten, seharusnya tidak sulit bagiku untuk bergabung dengan barisan mereka dan mengambil posisi kapten. Saat itu, aku akan dapat menikmati salah satu lingkungan budidaya terbaik di sini. Ini hanya kedua setelah lingkungan budidaya di perkebunan gubernur kota. Setelah basis kultivasi saya meningkat, saya akan meninggalkan Blue di Spectre City dan memeriksa 9 Spectre County. Langkah demi langkah, saya akan mencari bahkan tempat yang lebih baik di Spirit Overarching Heaven untuk diolah. Matanya bersinar karena tekad dan tujuan. Sukses tidak akan datang kepada mereka yang tidak merencanakan. Duan Lingtian yang telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan tempat terbaik untuk berkultivasi dan sumber daya untuk kultivasi. Dia harus tumbuh lebih kuat secepat mungkin. Bagaimanapun, Duan Lingtian hanya memiliki seribu tahun tersisa untuk tumbuh lebih kuat. Sepertinya lama sekali, tetapi dia tahu banyak makhluk kuat di alam ini dapat dengan mudah menghabiskan beberapa abad hingga beberapa milenium dalam budidaya pintu tertutup. Seribu tahun tidak lama lagi bagi penduduk alam dewata. Pekikan tajam merobek langit saat Duan Lingtian terbang dengan kecepatan tinggi menuju kam tentara naga hitam yang terletak di barat laut kota Blu Dispektra. Dia sangat bersemangat sehingga dia telah melepaskan semua kemampuan surgawi dan metode surgawi sehingga dia bisa tiba lebih cepat. Dia bahkan mengedarkan energi asal surgawi melalui 99 vena surgawi dan teknik paling ampuh dari pedang hati yang berdaulat. Selain itu, dia juga menggunakan artefak devata, tujuh lubang pedang indah, yang tersembunyi di dalam tubuhnya dan menggabungkannya dengan formasi pedang yang dia tumpangi. Duan Lingtian sangat cepat sehingga kecepatannya melampaui sebagian besar celestial emas bahkan jika mereka menggunakan metode surgawi, kemampuan surgawi, dan senjata surgawi. Terus terang, tanpa teknik ini, bahkan celestial bulan ungu emas terkuat pun tidak dapat dibandingkan dengan kecepatannya saat ini. Perkemahan tentara naga hitam, Duan Lingtian berteriak ketika dia tiba di pegunungan panjang Begelombang di barat laut kota Blue Dispectre. Pangkalan itu terletak di salah satu dari dua cadangan tambang batu surgawi yang dimiliki kota. Kam tentara naga hitam juga berlokasi di sini untuk menjaga cadangan. Demikian pula, kam tentara Silverwim juga terletak di dekat cadangan untuk lebih menjaga mereka. Tempat ini dipenuhi dengan batu surgawi. Saya bisa merasakan betapa kayanya energi roh surga dan bumi, Duan Lingtian berseru saat ia merasakan energi di udara di sekitarnya. Jika energinya sudah kaya di sini, seberapa kaya energi itu di jantung cadangan. Di mana komandan tentara naga hitam telah mendirikan tempat tinggalnya. Petik 1. Setelah memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian bersinar seperti bintang di langit malam. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari bawah. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu menyusup ke markas tentara kami. Ini tentu saja menarik perhatian Duan Lingtian. Dia menyaksikan sebelas pria yang mengenakan baju besi hitam naik ke udara dari kejauhan. Dalam sekejap, mereka mengelilinginya, meninggalkannya tanpa jalan untuk melarikan diri. Seorang pria parubaya dengan ekspresi galak tampaknya menjadi pemimpin mereka. Setelah memindai lencana yang ditempelkan di pelat dadanya, Duan Lingtian menyipitkan matanya. Sebuah Decurion dari tentara naga hitam. Tidak sulit baginya untuk menebak karena lencana-nya agak mirip dengan lencana milik Decurions of the Silverwim Army. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi dari pelayan di Blue Dispector City. Bawa aku ke komandanmu, kata Duan Lingtian dengan tenang meskipun dikepung oleh sebelas tentara. Dia tampak santai dan tidak terganggu saat dia bertemu dengan mata pria yang tampak galak itu. Komandan, kamu siapa? Kamu kenal dia secara pribadi. Pria parubaya itu bertanya, matanya sedikit melebar. Meskipun dia telah berbicara secara otoritatif sebelumnya, nadanya telah melunak sekarang. Dia hanya pengali perhatian, dia tidak ingin mengambil risiko menyinggung teman komandannya. Bagaimanapun, bukan hanya dia, tapi bahkan perwira dan kapten tidak akan mengambil risiko menyinggung teman komandan. Duan Lingtian tidak berkenan menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia membawa token identitas yang dia temukan di dunia kecil. Dia mengungkapkannya dengan bakat untuk tujuan dramatis. Itu tanda identitas kapten. Tidak hanya mata Decurion itu melebar, tapi sepuluh pria lainnya juga memasang ekspresi yang sama. Pada saat ini, cara para prajurit memandang Duan Lingtian juga berubah. Tuan, tolong ikuti saya, Decurion Parubaya itu membungkuk dan membawanya ke kam sementara yang lain mengikuti di belakang. Mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Menurutmu apakah token identitas itu milik kapten yang meninggal di Little World di utara Blue Deep Spectre City? Pasti, sembilan kapten lainnya masih memiliki token identitas mereka. Menurut Anda, siapa lagi yang memiliki token identitas ini? Bab 2594, lebih baik daripada Anda. Bukankah komandan menyebutkan bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan kembali tanda identitas kapten yang tertembak akan secara resmi mengambil alih posisi kapten tentara naga hitam? Artinya, pemuda berbaju ungu ini akan menjadi kapten baru kita, kan? Namun, semua kapten kita adalah Golden Celestials. Menurutmu apakah pemuda berpakaian ungu ini sekuat itu? Yah, tidak masalah apakah dia adalah Golden Celestial yang kuat atau tidak. Kita harus menghormati kata-kata komandan kita. Karena dia membawa kembali tanda identitas kapten tentara naga hitam yang telah jatuh, dia akan diberi posisi sebagai seorang kapten. Petik 2. Kurasa kau benar, komandan kita bukanlah seseorang yang menarik kembali kata-katanya. Selama perjalanan ke kamp tentara, para prajurit yang mengikuti di belakang Duan Lingtian dan pengkhianatan membahas hal ini di antara mereka sendiri melalui transmisi suara. Diskusi mereka, tentu saja, berkisar pada Duan Lingtian. Namun, ini bukan hanya tentang apa yang dipikirkan komandan, kan? Bahkan jika dia diakui sebagai kapten baru tentara naga hitam, sembilan kapten lainnya sepertinya tidak akan mengakuinya. Yah, aku tidak tahu tentang enam kapten lainnya, tapi setidaknya tiga dari mereka tidak akan senang dengan orang asing yang mengambil posisi begitu mudah. Lagi pula, mereka masing-masing melatih seorang perwira yang merupakan Scarlett Sun bagaimanapun juga, Golden Celestial. Petik 2. Benar, wajar jika mereka menginginkan bawahan mereka sendiri yang merupakan Golden Celestial menggantikan kapten sebelumnya yang meninggal. Dengan kata lain, komandan kita mungkin akan memberinya posisi kapten, tapi tidak pasti apakah dia akan bisa mempertahankan posisi itu lama-lama. Itu semua tergantung pada keahliannya. Itu benar. Lagi pula, ada aturan tak terucapkan di antara kita bahwa perwira yang telah menjadi Celestial Emas berhak untuk menantang salah satu dari sepuluh kapten untuk berduel. Jika perwira menang, dia akan mengambil alih posisi kapten sementara yang kalah akan diturunkan pangkatnya menjadi perwira. Petik 2. Sepuluh prajurit dari tentara naga hitam memperhatikan punggung Duan Lingtian dengan mata berbinar, bertanya-tanya apakah orang ini akan mampu mempertahankan posisinya sebagai kapten tentara naga hitam. Keputusan tersebut tidak membawa Duan Lingtian untuk bertemu dengan komandan tentara naga hitam secara langsung karena pangkatnya yang rendah. Untuk alasan ini, dia membawa Duan Lingtian ke atasannya, seorang perwira. Centurion, Sir. Perwira itu tampak tua tetapi penuh semangat. Dia berkata kepada Duan Lingtian, mohon tunggu sebentar sementara saya melapor kepada kapten saya. Dia akan membawa Anda ke komandan kami. Demikian pula, pangkat perwira itu terlalu rendah baginya untuk membawa Duan Lingtian langsung menemui komandannya. Setelah dia selesai berbicara, dia meninggalkan Duan Lingtian dengan Decurion yang mengantarnya ke sini dan bergegas pergi. Maaf, Tuan, mata Decurion itu berbinar sebelum dia berbicara tentang diskusi tentaranya dengan Duan Lingtian. Alasan dia begitu terbuka adalah karena niatnya untuk berteman dengan seorang kapten. Bahkan jika informasi ini tidak berarti apa-apa, satu-satunya hal yang akan hilang adalah waktunya. Itu adalah harga yang kecil untuk dibayar. Jika pertaruhannya terbayar, dia akan bisa berteman dengan seorang kapten. Bahkan jika pria ini tidak cocok menjadi kapten, dia akan tetap menjadi perwira. Skenario terburuk, pria ini akan diberi posisi Decurion seperti dia. Secara keseluruhan, dia tidak akan rugi. Jadi komandan pasti akan menjadikanku kapten setelah dia melihat tanda identitas karena dia adalah orang yang memegang kata-katanya. Namun, berdasarkan kata-katamu, di antara sepuluh kapten, tiga dari mereka pasti akan merasa tidak puas karena mereka menginginkan bawahan masing-masing, siapa Scarlett Sun Golden Celestials, untuk mengambil alih posisi sebagai gantinya. Mereka mungkin akan memerintahkan bawahan mereka untuk menantang saya untuk posisi itu sehingga mereka dapat mengambil alih posisi. Jika saya kalah, saya akan diturunkan menjadi perwira. Namun, Decurion juga dapat menantang perwira. Dan jika saya kalah lagi, saya akan diturunkan pangkatnya lebih lanjut. Menarik, bahkan prajurit pejalan kaki pun dapat menantang Decurion. Setelah jeda, dia berkata, Sejujurnya, saya tidak terlalu membutuhkan informasi ini. Namun, saya rasa saya berterima kasih karena Anda meluangkan waktu untuk memberi tahu saya. Decurion itu menjawab sambil tersenyum, Sama-sama, Pak. Pada saat ini, suara yang dipenuhi arogansi dan penghinaan terdengar di kejauhan. Oh, jadi kaulah yang mengambil token identitas Kapten Huang Jibing, iya. Nadanya mirip dengan seorang master yang berbicara kepada para pelayannya. Beberapa saat kemudian, dua sosok muncul di hadapan Duan Lingtian. Pria yang berdiri agak jauh itu adalah perwira dari tadi. Sosok lainnya milik seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam. Pria parubaya memiliki tubuh yang agak rata-rata dan fitur fisik yang bahkan kurang menarik. Namun, dia berhasil membawa dirinya dengan kesombongan seperti dia meremehkan semua orang. Dia pasti salah satu Kapten Tentara Naga Hitam, pikir Duan Lingtian dalam hati ketika dia melihat lencana di dada pria parubaya itu. Dia, tentu saja, tahu Huang Jibing adalah Kapten yang telah meninggal di dunia kecil dan mantan pemilik token identitas yang dia miliki saat ini. Ini atasan saya, Kapten Jianqiyuping, de Churyon itu menjelaskan melalui transmisi suara, dia juga salah satu dari tiga Kapten yang mungkin tidak puas dengan Anda menjadi Kapten. Faktanya, di antara 10, sekarang 9, Kapten, dia yang paling lemah. Kemungkinan dia akan segera digantikan oleh perwira Surgawi Emas Matahari Merah. Kudengar salah satu bawahannya baru-baru ini menjadi Surgawi Emas Matahari Merah setelah melakukan kultivasi tertutup. Orang itu berencana untuk menantang menjadi Kapten segera, dan dia mungkin akan memenangkan duel. Karena alasan ini, aku yakin dia akan benci melihatmu dijadikan Kapten. Petik 2 Tunggu sebentar, bukankah pria ini atasan langsungmu? Bukankah tidak pantas bagi seorang bawahan untuk mengungkapkannya secara menyeluruh kepadaku? Duan Lingtian bertanya melalui transmisi suara saat dia melihat de Churyon itu. Dia benar-benar mengabaikan Jianqiyuping dan tatapannya yang menggurui. Pak, melihat tatapan menuduh di mata Duan Lingtian alih-alih menjawab pertanyaan Jianqiyuping, kebohongan itu pecah menjadi keringat dingin. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, dia merasa hati nuraninya menggerogoti. Dia menunduk, menghindari tatapan Duan Lingtian. Dia hanya mencoba mengjilat Duan Lingtian, tapi sepertinya Duan Lingtian tidak menghargainya. Sedikit yang de Churyon tahu bahwa saat dia mengekspos atasannya ke Duan Lingtian, itu menyebabkan Duan Lingtian membencinya. Dia tidak akan pernah mempercayai seseorang seperti itu. Bagaimanapun, orang ini mungkin melakukan hal yang sama padanya di masa depan. Oi, apa kau tidak mendengarku? Jianqiyuping berteriak saat dia melihat pemuda berpakaian ungu di depannya dengan tatapan tajam. Dia berhasil terlihat tenang, tapi dia mendidih dalam hati. Dia adalah kapten dari Tentara Naga Hitam. Beraninya seorang anak muda mengabaikannya. Dia berkata dengan nada mengejek, Apa? Apakah kamu benar-benar mengira kamu akan dijadikan kapten hanya karena kamu menemukan tanda identitas? Ekspresinya berubah tak sedap dipandang seolah-olah Duan Lingtian adalah musuhnya. Koreksi saya jika saya salah, kata Duan Lingtian sambil mengukur Jianqiyuping perlahan, seorang kapten biasa tidak memiliki suara apakah saya akan menjadi kapten atau tidak, kan? Atau Anda menyiratkan otoritas Anda setinggi komandan? Dia memandang Jianqiyuping dengan acuh tak acuh. Setelah melihat ini, ekspresi Jianqiyuping segera menjadi gelap. Dia benar-benar marah dengan kata-kata Duan Lingtian. Kamu mencari kematian. Jianqiyuping meraung marah saat energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti dia. Sepertinya dia telah kehilangan kendali setelah diprovokasi dan berencana untuk melawan Duan Lingtian sekarang. Perwira yang berdiri di belakang Jianqiyuping berteriak berusaha menghentikannya, Kapten Jian. Dia dengan cepat menambahkan, komandan akan sangat marah jika Anda menyerang orang yang mengembalikan token identitas Kapten Huang. Jianqiyuping menarik energi asal surgawi dan menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Dia mencibir. Dengarkan, Pang, bahkan jika komandan menghormati kata-katanya dan menjadikanmu kapten, lebih baik kamu khawatir tentang mempertahankan posisimu. Saya tidak tahu tentang kapten lain, jawab Duan Lingtian datar. Namun, menggunakanmu sebagai perbandingan, kurasa tidak banyak yang perlu aku khawatirkan. Bahkan jika aku diganti, itu pasti akan terjadi setelah kau diganti. Bab 2595, Komandan Tentara Naga Hitam Kamu, darah Jianqiyuping mendidih saat dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Energi asal surgawinya melonjak lagi, pendahulu dari pertarungan kekerasan. Namun, pada saat-saat terakhir, dia mengingat kata-kata perwira tersebut. Dia menekan amarahnya dengan susah payah dan mencoba untuk tenang. Melukai atau membunuh bocah nakal di hadapannya akan memberinya kepuasan instan, tetapi konsekuensi yang akan dia tanggung ketika Komandan mengetahuinya akan buruk. Huang Jibing, yang telah meninggal di dunia kecil, adalah Komandan yang paling dipercaya dan paling diandalkan sebagai bawahannya saat dia masih hidup. Karena sentimen ini, Komandan telah membuat pengumuman yang tidak biasa dengan menjadikan orang yang berhasil menemukan tanda identitas Huang Jibing sebagai kapten. Dari sini, orang bisa melihat Huang Jibing istimewa. Bagaimanapun, banyak kapten yang tewas, tetapi Komandan tidak pernah membuat pengumuman seperti itu. Meski berhasil menahan tangannya, Jian Qiyuping tidak menyembunyikan rasa permusuhannya. Kamu berandal, hanya karena kamu memiliki lidah yang fasih, itu tidak berarti omong kosong di tentara naga hitam. Kuharap kekuatanmu sebagus lidahmu yang fasih. Aku tidak ingat menanyakan pendapatmu, kata Duan Lingtian acuh-ta'acuh, cukup dengan membuang-buang waktu. Bawa aku ke Komandanmu. Seperti yang dia janjikan, aku masih menunggu untuk dijadikan kapten. Jian Qiyuping mencemoh dengan keras dan bergegas keluar, mengabaikan fakta bahwa dia tidak menyapa Duan Lingtian secara resmi. Duan Lingtian mengikutinya. Suara mendesing. Seolah-olah dia mencoba untuk menguji Duan Lingtian, Jian Qiyuping meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, dia telah menjadi titik hitam kecil di kejauhan di mata Duan Lingtian. Namun demikian, Duan Lingtian tidak mempermasalahkan hal ini dan terus bergerak dengan kecepatan yang sama ketujuannya. Dia tahu tidak perlu mempercepat karena Jian Qiyuping tidak akan berani meninggalkannya di dalam debu secara nyata. Bagaimanapun, Jian Qiyuping tidak punya pilihan selain menunggunya. Dugaan Duan Lingtian ternyata benar. Pada saat Duan Lingtian menyusul Jian Qiyuping yang telah lama menunggu, ekspresi Jian Qiyuping masam dan matanya terbakar amarah. Dia bermaksud untuk menguji pemuda berpakaian ungu yang akan menjadi kapten tentara naga hitam. Namun, pemuda berpakaian ungu itu tidak mengganggunya sama sekali. Sepanjang sisa perjalanan, Jian Qiyuping mendidih tanpa suara. Setiap kali dia memandang Duan Lingtian, matanya penuh dengan permusuhan. Namun, banyak hal berubah ketika keduanya tiba di dataran luas yang terletak di antara lembah. Ekspresi masam di wajah Jian Qiyuping segera diganti dengan salah satu rasa hormat yang hina. Komandan, Kapten Jian menyapa dengan keras saat dia berdiri di depan tenda tentara di tengah lembah. Dia dengan hormat melakukan penghormatan militer juga. Saat Duan Lingtian mengamati sekelilingnya, dia menemukan ada sepuluh tenda lain yang didirikan di sekitar tenda di tengah. Karena tenda tengah adalah milik komandan, sepuluh tenda itu pasti milik sepuluh kapten, pikirnya dalam hati, tempat ini paling dekat dengan inti urat batu surgawi. Udara di sini kaya dengan energi spiritual. Tempat-tempat di luar benar-benar pucat jika dibandingkan. Petik 1 Saat Duan Lingtian menikmati energi spiritual di sekitarnya, ekspresi kebahagiaan muncul di wajahnya. Setelah Jian Qiuping menyelesaikan sapaannya, suara percaya diri dan kuat terdengar dari tenda. Apa masalahnya? Komandan, saya membawa orang yang menemukan tanda identitas Kapten Huang Jibing, lapor Jian Qiuping. Begitu Jian Qiuping selesai berbicara, embusan angin muncul di udara yang tenang dan sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis. Sosok itu milik seorang pria parubaya dengan tubuh besar dan kekar yang dibalut jubah hitam panjang dengan tepi berlapis emas. Pria dengan janggut lebat memiliki sikap memerintah tentang dirinya. Ini pasti Chen Xuanba, komandan tentara naga hitam, Duan Lingtian berpikir sendiri sambil mengangkat alis. Ketika Duan Lingtian berada di restoran di Blue Dispector City, dia telah mempelajari nama dua komandan tentara naga hitam dan tentara Silverwim dari pelayan. Chen Xuanba mengabaikan Jian Qiuping dan bertanya pada Duan Lingtian dengan suara rendah dan memerintah, kau lah yang menemukan tanda identitas Kapten Huang Jibing. Duan Lingtian tetap tenang saat dihadapkan dengan perhatian Chen Xuanba dan kesadaran surgawi yang masuk. Dia diam-diam menghasilkan token identitas yang dia temukan di dunia kecil yang dibuka oleh Superior Celestial King dari Blissful Sec dan menyerahkannya kepada Chen Xuanba. Suara mendesing. Komandan mengangkat tangannya, dan Duan Lingtian merasakan token itu diangkat oleh kekuatan yang tak terlihat sebelum muncul kembali di tangan Chen Xuanba. Setelah memeriksa tanda identitas, Chen Xuanba menganggup dan berkata, memang, ini adalah tanda identitas Kapten Huang Jibing. Untuk mata telanjang, semua token identitas ke-10 Kapten tampak sama. Namun, masing-masing token telah ditinggalkan dengan tanda halus oleh Chen Xuanba sendiri. Oleh karena itu, ia dapat dengan mudah mengidentifikasi keaslian dan tuannya. Setelah mengonfirmasi keaslian token identitas, mata Chen Xuanba beralih kembali ke Duan Lingtian, menilai Duan Lingtian. Di mana Anda menemukan ini? Di dalam pegunungan di selatan kota berdarah spektra, di dalam dunia kecil, Duan Lingtian menjawab dengan jujur. Ekspresi Jianqiyuping berubah. Faktanya, ekspresi Chen Xuanba juga berubah. Maksudmu, apakah kamu memberitahuku bahwa kamu memasuki dunia kecil dan keluar hidup-hidup? Mata Chen Xuanba, memusatkan perhatian pada Duan Lingtian, menusuk. Aura memerintahnya semakin intensif dan menekan Duan Lingtian. Dia melakukan ini untuk mengintimidasi Duan Lingtian agar mengatakan yang sebenarnya. Sebelum Duan Lingtian dapat mengatakan apapun, Jianqiyuping menyela. Orang ini jelas berbohong, komandan. Dunia kecil begitu berbahaya sehingga bahkan gubernur kota Blue Dispectra City, yang merupakan pejuang yang sangat kuat, tidak berani menjamin dia akan bisa kembali setelah memasuki dunia kecil. Petik 2. Namun, Chen Xuanba menembak Jianqiyuping dengan tatapan tajam sebelum Jianqiyuping selesai berbicara. Apakah menganggapku bodoh? Apa menurutmu aku akan dibodohi oleh sembarang orang? Apa menurutmu aku butuh orang sepertimu untuk mengingatkanku tentang ini? Mata menakutkan Chen Xuanba menatap Jianqiyuping dengan tajam sampai wajah Jianqiyuping menjadi pucat dan dia terdiam. Iya, Duan Lingtian menjawab dengan tenang, tampaknya tidak bingung dengan mata tajam Chen Xuanba. Dunia kecil yang kau bicarakan bukanlah tempat biasa. Bahkan gubernur kota berdarah kota yang kuat tidak akan pergi begitu saja ke sana. Pada saat yang sama, bahkan kepala daerah, yang kemungkinan adalah individu terkuat di Kabupaten 9 Spectre, tidak bisa menjanjikan bahwa dia akan bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup, kata Chen Xuanba tajam. Katakan padaku, mengapa aku harus percaya bahwa kamu berhasil keluar dari tempat itu tanpa cedera? Dalam hati Chen Xuanba penasaran dengan basis dan kekuatan kultifasi pemuda berpakaian ungu ini. Dia tidak bisa menentukan basis kultifasi pemuda itu. Ini hanya bisa berarti bahwa dia sangat kuat atau dia telah menguasai teknik untuk menyembunyikan basis kultifasinya. Terlepas dari itu, dia yakin pemuda ini tidak mungkin lebih kuat dari kepala wilayah dari 9 Spectre County atau gubernur kota Blue D Spectre City. Jika pemuda itu lebih kuat dari mereka, dia tidak akan punya alasan untuk membawa token identitas Huang Jibing ke sini. Bagaimanapun, seseorang yang kuat tidak akan tertarik untuk menjadi komandan pasukan, apalagi posisi kecil sebagai kapten. Seorang pejuang yang kuat membantuku keluar dari dunia kecil itu, Duan Lingtian menjawab dengan kebohongan putih yang telah dia persiapkan sebelumnya. Meskipun itu lebih merupakan kebohongan daripada kebenaran, itu terdengar cukup meyakinkan. Dia yakin tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Dia melanjutkan dengan kebohongannya, prajurit itu benar-benar luar biasa. Berdasarkan kekuatannya, saya pikir dia beberapa kali lebih kuat dari Celestial Emas Agung yang menyeluruh. Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa dunia kecil diciptakan oleh Raja Surgawi unggul dari Sekte Bahagia, apapun itu. Prajurit itu pergi ke dunia kecil untuk mengambil senjata surgawi penjaga Sekte miliknya. Itu adalah kocokan ekor kuda yang disebut kocokan ekor kuda pembersihan dunia. Petik 2 Saat Duan Lingtian berbicara, dia menatap Chen Suan Ba dengan tatapan antisipatif. Dia dengan sengaja menyebutkan begitu banyak detail dengan harapan Chen Suan Ba mungkin tahu Sekte Murongbing. The Blissful Sek, A Superior Celestial King, ekspresi Chen Suan Ba berubah saat matanya membelalak kaget saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ketika dia sadar kembali, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya tenggelam dalam pikiran, tidak heran begitu banyak pembangkit tenaga listrik kehilangan nyawa mereka di dunia kecil dalam 10.000 tahun ini. Ternyata, tempat itu diciptakan oleh Raja Surgawi Unggul dari Sekte Bahagia. Terakhir kali Superior Celestial King aktif adalah 10.000 tahun yang lalu. Itu juga saat dunia kecil muncul. Petik 2 Bab 2596 Kerajaan Surgawi Sementara itu, Jian Qiyuping yang berdiri di dekatnya dan mendengarkan tercengang dengan penyebutan Superior Celestial King yang membuka Little World 10.000 tahun yang lalu di pegunungan selatan kota berdarah spektre. Baginya, Superior Celestial King adalah legenda yang dibuat. Keraja Surgawi Unggul Kota Blu Dispektre terletak di Kerajaan Surgawi tingkat menengah. Untuk alasan ini, tidak banyak pembangkit tenaga listrik setingkat itu di tempat ini. Selain itu, bahkan Kerajaan Surgawi peringkat tinggi tidak pernah menghasilkan Raja Surgawi Unggul. Jian Qiyuping menarik napas tajam saat dia berpikir, karena Sekte Bahagia ini berhasil menghasilkan Raja Surgawi Unggul, Sekte itu pasti lebih kuat dari Kerajaan Surgawi tingkat tinggi. Kerajaan Surgawi peringkat tinggi berdiri di atas semua Kerajaan Surgawi peringkat rendah dan menengah. Mereka membuat kagum dari orang-orang di bawah mereka. Betapa menakutkannya Sekte yang lebih kuat dari Kerajaan Surgawi peringkat tinggi. Mata Duan Lingtian berbinar. Dia mencoba mengekstrak informasi dari Chen Xuanba saat dia bertanya, kamu sepertinya tahu banyak tentang Sekte Bahagia, Komandan Chen. Lalu, tahukah kamu Sekte mana milik kocokan ekor kuda pembersi dunia? Jika bukan karena Murongbing, Duan Lingtian tidak akan mengatakan yang sebenarnya tentang di mana dia menemukan token identitas itu. Bagaimanapun, dia tahu dia hanya akan mengundang masalah dengan menyebut dunia kecil. Akan lebih baik jika dia berkeliling menyebutkan dunia kecil. Lagipula, sejak 10.000 tahun yang lalu, tidak ada yang berhasil keluar hidup-hidup. Bagaimana mungkin orang tidak merasa penasaran jika mereka mengetahui bahwa dia berhasil keluar tanpa cedera. Namun, terlepas dari masalah yang mungkin ditimbulkannya, dia bertekad untuk menemukan Sekte yang memiliki kocokan ekor kuda pembersihan dunia. Bagaimanapun, itulah satu-satunya cara baginya untuk mengetahui dari mana Murongbing berasal. Motifnya adalah untuk melacaknya. Chen Xuanba menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya mendengar tentang Sekte Bahagia secara kebetulan. Yang aku tahu adalah Sekte itu jauh lebih kuat dari kerajaan surgawi tingkat tinggi. Adapun kocokan ekor kuda pembersihan dunia, aku belum pernah mendengar tentang itu, apalagi Sekte itu miliknya. Petik 2. Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan kecewa setelah mendengar ini. Untuk menemukan Murongbing, dia telah mengambil risiko besar dengan mengungkapkan informasi yang berpotensi berbahaya. Namun, itu berakhir dengan kegagalan. Yah, setidaknya, dia berhasil belajar dari Chen Xuanba bahwa Sekte Bahagia adalah kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kerajaan surgawi tingkat tinggi. Kerajaan surgawi peringkat tinggi adalah liga di atas kerajaan surgawi peringkat menengah seperti yang ada di Nine Spectre County. Bahkan kemudian, Sekte Bahagia jauh lebih kuat daripada kerajaan surgawi peringkat tinggi itu. Sangat mungkin bahwa Sekte Murongbing sejajar dengan Sekte Blissful dan jauh lebih kuat daripada kerajaan surgawi tingkat tinggi, Duan Lingtian merenung pada dirinya sendiri. Berbicara tentang, Duan Lingtian telah belajar dari pelayan bahwa dia saat ini berada di kerajaan surgawi tingkat menengah. Kerajaan surgawi dibagi menjadi peringkat tinggi, menengah, dan rendah. Kebanyakan dari mereka tidak bergantung satu sama lain. Perbedaan antara kerajaan surgawi ini adalah kerajaan surgawi peringkat tinggi memiliki lingkungan budidaya dan sumber daya yang lebih baik. Kekuatan umum mereka juga lebih kuat. Chen Xuanba memandang Duan Lingtian sambil berpikir sambil berkata, dikatakan sesuatu tentang takdir Anda untuk dapat bertemu dengan seseorang yang begitu kuat di dunia kecil untuk menyelamatkan Anda. Sejujurnya, saya tidak banyak berinteraksi dengan penyelamat saya. Tak lama setelah saya memasuki dunia kecil, saya menemukan token identitas di sebelah tubuh yang setengah terbelah sebelum bertemu dengan penyelamat saya. Namun, segera setelah itu, saya kehilangan kesadaran. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya di luar lagi. Lebih penting lagi, pintu masuk ke dunia kecil di lembah sepertinya telah menghilang. Namun, saya tidak tahu apakah ini berarti dunia kecil juga telah menghilang, jelas Duan Lingtian saat dia melirik token identitas di tangan Chen Xuanba. Pintu masuk dunia kecil telah menghilang. Chen Xuanba menggema. Dia sangat skeptis dengan kata-kata Duan Lingtian. Namun, saat mendengar ini, dia tidak lagi meragukan Duan Lingtian. Pintu masuk Little Wall telah ada selama 10.000 tahun. Namun, agar itu lenyap begitu tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi. Tidak mungkin pemuda berpakaian umu ini bisa menyebabkan hilangnya. Apalagi, dia tidak mengira pemuda itu berbohong. Bagaimanapun, dia selalu bisa mengirim beberapa orang ke sana untuk memverifikasi kata-katanya. Chen Xuanba mempelajari token identitas di tangannya lagi saat dia bertanya, jadi, apakah ini berarti Anda menemukan token identitas dengan keberuntungan belaka? Sepertinya begitu, jawab Duan Lingtian jujur, mengangguk. Suara mendesing. Tiba-tiba, embusan angin yang terdengar seperti kekosongan yang terbuka berdering di udara dan ditembakkan ke arah Duan Lingtian. Chen Xuanba telah melemparkan token identitas tersebut ke Duan Lingtian tanpa peringatan apapun. Sepertinya dia baru saja mengembalikan token identitas ke Duan Lingtian, tetapi jelas dia sedang menguji kekuatan Duan Lingtian. Energi asal surgawi di tubuh Duan Lingtian bereaksi seketika dan mengalir melalui 99 vena langitnya sebelum melonjak keluar, meningkatkan energi asal surgawinya sebanyak dua tingkat. Efeknya mirip dengan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik melahap dasar. Secara alami, seseorang hanya bisa mencapai prestasi ini jika 99 heavenly veins telah ditempa dan dimurnikan. Pada saat ini, energi asal surgawi Duan Lingtian setara dengan surgawi-surgawi Valet Bulan. Jika dia menggunakan taktik pemakan dasar juga, energi asal surgawinya akan naik dua tingkat lagi. Dia menghindari melakukannya karena dia tidak melihat kebutuhan untuk itu. Memukul. Menggunakan tangan kanannya yang telah dijiwai dengan energi asal surgawi, Duan Lingtian menangkap token identitas itu. Dia merasakan gelombang kekuatan menghantam telapak tangannya. Guncangan itu begitu hebat sehingga membuat tangannya mati rasa, dan momentum itu menyebabkan dia tersandung beberapa langkah mundur. A Valet Moon Heavenly Celestial, iya. Chen Xuanba mengangkat alis. Berdasarkan tanggapan Duan Lingtian dan energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Langit surgawi ungu bulan, Jian Qiyuping berpikir sendiri. Dia telah menangkap dunia Chen Xuanba meskipun Chen Xuanba tidak berbicara dengan keras. Jadi dia hanya Valet Moon Heavenly Celestial. Penghinaan Jian Qiyuping terhadap Duan Lingtian semakin meningkat, dan kecemasannya juga meredah. Sejak tiga perwira tentara naga hitam telah menjadi langit emas matahari merah, dia, secara alami, merasa terancam karena dia adalah kapten terlemah. Dua dari centurion bukanlah perhatian terbesarnya karena keseluruhan kehebatan mereka masih kalah dengannya. Pesaing terbesar yang paling ditakuti Jian Qiyuping adalah perwira di bawah komandonya. Dia hampir sekuat Jian Qiyuping sendiri, dan Jian Qiyuping tidak yakin dia akan menang jika mereka berduel. Bagian terburuknya adalah bawahannya ini sudah begitu kuat sebelum memasuki budidaya pintu tertutup. Orang bisa membayangkan dia hanya akan menjadi lebih kuat setelah keluar dari kultivasi tertutup. Jian Qiyuping merasa cemas selama bertahun-tahun karena dia takut bawahannya akan merebut posisinya. Namun, sekarang ada kapten baru yang hanya seorang Valet Moon Heavenly Celestial. Dengan seseorang yang lemah ini, dia tidak perlu khawatir ditantang. Dia mengejek pelan saat dia bergumam pelan, hanya surgawi-surgawi Valet bulan belaka, tapi dia pikir dia mampu menjadi kapten tentara naga hitam. Betapa menggelikan. Petik 2. Aku akan melihat janjiku, Chen Xuanba mengumumkan. Saya akan mengumumkan kepada pasukan bahwa Anda telah menjadi kapten. Namun, saya tidak dapat menjanjikan kepada Anda bahwa Anda akan dapat mempertahankan posisi tersebut. Itu harus bergantung pada keahlian Anda. Terus terang, berdasarkan basis kultivasi Anda, saya rasa Anda tidak akan dapat bertahan lama pada posisi tersebut. Namun, jika Anda mendapati diri Anda diturunkan menjadi perwira, Anda selalu dapat bekerja keras untuk berkultivasi menjadi surga emas dan merebut kembali posisi Anda. Jelas dia berusaha meyakinkan Duan Lingtian. Akhirnya, dia bertanya, Jadi, siapa namamu? Duan Lingtian, secara alami, tidak takut dengan peringatan Chen Xuanba. Suaranya tenang dan percaya diri saat menjawab, Duan Lingtian. Bab 2597, Seorang Kapten Baru Seorang pria bernama Duan Lingtian telah menemukan tanda identitas dari kapten kami yang jatuh, Huang Jibing. Selanjutnya, saya, Chen Xuanba, menjalankan otoritas saya sebagai Komandan Tentara Naga Hitam, dan menunjuk dia sebagai salah satu kapten kita seperti yang telah saya janjikan. Dia sekarang akan memerintahkan peleton yang sebelumnya menjawab Kapten Huang Jibing. Chen Xuanba, Komandan Tentara Naga Hitam, mengumumkan dengan suara menggelegar yang dijiwai dengan energi asal surgawi. Hanya butuh satu detik untuk mengumumkan pengumuman itu ke seluruh kam. Setiap orang yang berada di pangkalan militer mendengar pengumumannya dengan jelas. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera setelah Chen Xuanba menyelesaikan pengumumannya, tiga sosok buram keluar dari tiga tenda kapten terdekat dan berhenti di depan Chen Xuanba dan Jian Qiyuping. Komandan, Tuan, ketiganya segera menyapa Chen Xuanba saat mereka mengukur Duan Lingtian. Seorang lelaki tua dengan wajah Rama adalah yang pertama menyapa Duan Lingtian. Kapten Duan Lingtian, saya huji, kapten seperti Anda. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda mulai sekarang. Seorang pria muda dengan wajah tanpa emosi menimpali dengan anggukan cepat dan perkenalan singkat. Zhao Dongsing, seorang pria parubaya dengan seringai di wajahnya menjelaskan, jangan pedulikan dia, kapten Duan Lingtian. Kapten Zhao dikenal pendiam, kamu akan terbiasa dengannya setelah beberapa saat. Kemudian, dia berkata, Ngomong-ngomong, saya Cai Wenyu, juga seorang kapten tentara. Saya berharap dapat belajar dari Anda. Saya Duan Lingtian, saya berharap dapat bekerja dan belajar dari kalian bertiga, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Hei, kalian bertiga, Duan Lingtian hanyalah Valet Moon Heavenly Celestial jadi jangan bertaruh dia bisa mempertahankan posisi ini lama-lama. Kalian semua tidak perlu bersikap sopan padanya. Dengan miliknya basis kultivasi, dia hanya setingkat seorang perwira, kata Jian Kiyuping dari kejauhan kepada ketiga rekannya. Valet Moon Heavenly Celestial, Hu Ji, lelaki tua itu, mengerutkan kening mendengar kata-kata Jian Kiyuping. Ekspresi acu-ta'acu sekilas melintas di wajahnya yang ramah. Di saat yang sama, senyum Cai Yu Min membeku di bibirnya saat kilatan jijik melintas di matanya. Hanya Zhao Dong Xin yang memandang Duan Lingtian dengan sedikit terkejut. Dia tidak menunjukkan tanggapan lain. Setelah itu, Hu Ji dan Cai Yu Min mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Xuan badan kembali ke tenda mereka tanpa menyisihkan waktu lagi untuk Duan Lingtian. Jelas mereka mengira hanya membuang-buang waktu untuk terus berbicara dengannya. Zhao Dong Xin mengangguk pada Chen Xuan badan Duan Lingtian sebagai tanda dia mengambil cuti sebelum kembali ke tendanya. Duan Lingtian sama sekali tidak terkejut dengan perubahan 180 derajat dalam sikap Hu Ji dan Cai Yu Min. Dia mengharapkan tanggapan ini segera setelah Jian Kiyuping mengungkapkan basis kultivasinya. Namun, dia terkejut dengan reaksi Zhao Dong Xin. Pemuda itu tampaknya tidak meremehkannya dan mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum dia pergi. Meskipun itu hanya tindakan kecil, itu memenangkan beberapa poin dengan Duan Lingtian. Kapten Duan, kata Chen Xuanba sambil menunjuk ke sebuah tenda di utara, tenda itu dulunya milik Kapten Huang. Mulai sekarang, itu akan menjadi milikmu. Mata Duan Lingtian mengikuti jari Chen Xuanba, dan apa yang dilihatnya membuat matanya bersinar kegirangan. Bagaimanapun, satu-satunya alasan dia muncul di kam tentara naga hitam adalah karena kebutuhannya akan lingkungan kultivasi yang baik. Bagaimana mungkin dia tidak merasa senang melihat tendanya yang terletak di tengah-tengah tempat budidaya terbaik di kam tentara. Seseorang dapat mencari melalui setiap inci dari area di sekitar Blue Dispector City dan masih tidak akan menemukan situs yang sebagus Tranquil Alkov, yang mana gubernur kota Blue Dispector City dibudidayakan. Tempat ini sangat dekat dengan Tranquil Alkov dan akan kondusif untuk kultivasi seseorang. Setidaknya, Duan Lingtian merasa puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Kapten Jian, Chen Xuanba menoleh untuk melihat ke arah Jian Qiyuping dan berkata dengan datar, Anda bertanggung jawab untuk membantu Kapten Duan menyesuaikan diri dan memperkenalkan dirinya dengan para prajurit di bawah asuhannya. Perlakukan itu sebagai upacara menghangatkan rumah. Ya Pak, terlepas dari betapa tidak inginnya Jian Qiyuping, dia tidak bisa menjawab dengan apapun kecuali jawabannya. Namun, begitu Chen Xuanba kembali ke tendanya, Jian Qiyuping menjatuhkan fasadnya dan memandang Duan Lingtian dengan jijik. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang ada di pikiran komandan. Anda bahkan tidak akan dapat mempertahankan posisi Anda lama dengan basis kultivasi Anda. Sejujurnya, apa gunanya berkenalan dengan bawahan Kapten Huang? Ini adalah pikiran jujurnya. Apa maksudmu, Kapten Jian? Apa maksudmu kau bermaksud untuk tidak mematuhi perintah Chen Xuanba? Duan Lingtian bertanya sambil memandang Jian Qiyuping dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi Jia Qiyuping menjadi gelap saat dia memelototi Duan Lingtian. Kemudian, dia dengan enggan menunjukkan jalannya pada Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia hanya bisa membuka mulutnya paling banyak. Dia tidak akan berani untuk tidak mematuhi perintah Chen Xuanba. Dengarkan, Duan Lingtian. Kamu adalah bagian dari tentara naga hitam sekarang. Ini berarti kamu harus selalu menyebut komandan kita sebagai komandan Chen. Menyapa dia menggunakan namanya adalah menunjukkan rasa tidak hormat yang besar. Jian Qiyuping menegur Duan Lingtian dengan angku saat yang terakhir mengikuti dia. Jian Qiyuping marah lagi saat dia melihat Duan Lingtian mengabaikannya. Ekspresinya berubah menjadi badai saat dia berhenti berbicara sehingga dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia memimpin Duan Lingtian ke barak tempat tentara Kapten Huang berada dalam keheningan. Ada sebelas divisi di tentara naga hitam. Salah satunya adalah di mana tenda komandan dan kapten berada. Kecuali mereka telah meninggalkan kam, mereka biasanya ditemukan sedang berkultivasi di tenda-tenda mereka. Selain itu, masing-masing dari sepuluh divisi memiliki seribu tenda. Para prajurit dipisahkan menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari ribuan orang, masing-masing dipimpin oleh seorang kapten yang berbeda. Saat ini, Jian Qiyuping memimpin Duan Lingtian ke divisi di mana tentara yang sebelumnya di bawah komando Huang Jibing tinggal. Sementara itu, kam menjadi gempar setelah Chen Suanba membuat pengumumannya. Duan Lingtian, Kapten. Duan Lingtian itu sungguh beruntung karena menemukan tanda identitas Kapten Huang. Hanya karena itu, dia langsung diangkat menjadi kapten. Yah, kita tidak tahu seberapa kuat dia. Jika dia lemah, dia tidak akan bertahan lama menjadi kapten. Itu benar. Menurutku dia tidak lemah. Bagaimanapun, dia berhasil menemukan tanda identitas Kapten Huang. Dia pasti agak ahli. Saya setuju. Lagipula, ketika Kapten Huang pertama kali hilang, banyak kapten kami keluar untuk mencari tanda identitas di sekitar area di mana dia terakhir terlihat, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menemukannya. Petik 2. Pada saat ini, semua percakapan di pangkalan militer berputar di sekitar Duan Lingtian. Beberapa orang bertanya-tanya apakah Duan Lingtian memiliki kekuatan untuk mempertahankan posisinya. Beberapa orang percaya dia harus terampil untuk dapat menemukan token identitas Huang Jibing. Bagaimanapun, jika dia ternyata lemah, dia akan segera diganti. Itu benar. Di antara perwira kami, tiga sudah menjadi Golden Celestials. Selain itu, salah satu dari mereka sangat mungkin menggantikan atasannya setelah dia keluar dari kultivasi tertutup. Sepertinya Kapten Jian tidak akan bisa tetap menjadi kapten untuk jangka waktu yang lama. Jika dua perwira lainnya tidak mengikuti pelatihan tertutup, saya yakin mereka akan bersiap untuk menantang orang baru ini. Saya tidak sabar untuk melihat ini. Banyak prajurit dari Tentara Naga Hitam yang dengan penuh semangat mengantisipasi perwira surgawi emas untuk menantang kapten yang baru dilantik, Duan Lingtian. Aku ingin tahu seberapa kuat kapten baru itu. Jika dia lebih lemah dari mantan kapten kita, kita, sebagai bawahannya, bisa mengucapkan selamat tinggal pada masa kejayaan kita. Aku sangat berharap dia tidak mengecewakan kita. Banyak tentara yang sebelumnya di bawah komando Huang Jibing telah berkumpul juga, mengungkapkan keprihatinan mereka. Bab 2598, tenang, Kapten. Tentara Naga Hitam menampilkan dirinya sebagai front persatuan, entitas monolitik di mana anggotanya berbagi keyakinan dan tujuan yang sama. Orang luar akan kesulitan untuk menjatuhkan mereka sama sekali. Namun, ada retakan di bawah permukaan. Tentara terkadang bentrok di antara mereka sendiri, mengakibatkan pertempuran sengit. Dalam keadaan ini, batalion kapten yang lebih lemah, secara alami, akan jauh lebih berhati-hati dan tidak konfrontatif ketika berhadapan dengan batalion yang dipimpin oleh kapten yang lebih unggul. Bagaimanapun, setiap pertempuran kecil yang meningkat menjadi konflik besar selalu merugikan kelompok dengan dukungan yang lebih lemah. Untuk alasan ini, ketika berita tentang kematian Huang Jibing tersebar, tidak hanya anak buahnya berduka atas kematiannya, tetapi mereka juga khawatir tentang kemungkinan kesulitan yang mungkin harus mereka tanggung. Lagi pula, tidak pasti apakah kapten yang akan menggantikan Huang Jibing akan menjadi kapten yang baik seperti Huang Jibing. Inilah sebabnya mengapa mereka sangat cemas tentang prospek kapten baru mereka. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kekuatan kapten baru mereka. Jika dia terbukti terlalu lemah, maka, mereka harus membuang sikap superior mereka sebelumnya. Selain itu, banyak tentara dari batalion lain bahkan mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggertak mereka. Sebelumnya, saat Huang Jibing masih hidup, tidak ada seorang pun di tentara yang berani mencari masalah dengan mereka. Sekarang Huang Jibing telah pergi, jika kapten baru mereka lemah. Prajurit yang sebelumnya berada di bawah komando kapten Huang, harap tunjukkan diri Anda kepada penggantinya, Duan Lingtian. Para prajurit masih mengkhawatirkan masalah ini ketika suara menggelegar meraum di udara. Kapten baru ada di sini. Kedengarannya seperti kapten Jian Qiuping. Kapten baru itu pasti bersamanya. Yah, karena orang baru itu menggantikan kapten Huang, wajar baginya untuk mengenal kita. Aku ingin tahu apakah dia santai dan pemarah. Aku tidak peduli dengan amarahnya atau betapa santai dia. Aku hanya ingin dia sebagus kapten Huang. Setidaknya, dia tidak bisa lebih rendah dibandingkan dengan kapten Huang. Petik 2. Batalion yang pernah di bawah komando Huang Jibing segera naik ke udara, bergumam di antara mereka sendiri, saat mereka berjalan menuju sumber suara. Banyak dari mereka sangat berharap kapten baru mereka tidak akan terlalu lemah. Selama dia tidak lemah, mereka bahkan rela mengabaikan sifat-sifatnya yang lain. Jauh di udara, Duan Lingtian dengan jubah ungu berjalan di belakang Jian Qiuping dengan langkah santai dengan tangan tergenggam di punggungnya. Dia mengamati pemandangan saat dia terbang melewati beberapa lembah yang indah. Itu terletak agak jauh dari seratus tenda aneh yang terletak jauh dari kelompok lain. Tenda-tenda ini pasti milik perwira dan pengkhianat di bawah komando saya, Duan Lingtian menyimpulkan. Suara mendesing. Hembusan angin mulai bertiup di udara saat sekelompok titik hitam, mirip dengan segerombolan belalang yang bermigrasi, muncul di garis pandang Duan Lingtian. Mereka sepertinya menuju ke arahnya dan Jian Qiuping. Dengan penglihatan superiornya, Duan Lingtian dengan cepat menghitung jumlah kepala dan menemukan ada sekitar delapan ratus tentara aneh yang datang ke arah mereka. Dia tidak terkejut dengan rendahnya jumlah pemilih. Lagi pula, beberapa prajurit, yang sekarang berada di bawah komandonya, kemungkinan memiliki tugas yang harus mereka urus. Karena kamu sudah memenuhi perintah komandan Chen, kamu bisa pergi sekarang, Kapten Jian, kata Duan Lingtian datar kepada Jian Qiuping yang sepertinya dia tidak berniat untuk pergi. Jelas bahwa Duan Lingtian tidak sabar untuk melihat Jian Qiuping pergi. Tidak secepat itu, Kapten Duan. Masih ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada mereka, jawab Jian Qiuping dengan seringai saat matanya bersinar licik. Apa, kau akan memberitahu mereka bahwa Kapten baru mereka hanyalah langit surgawi Valet Moon? Duan Lingtian membalas, menatap Jian Qiuping dengan tatapan dingin. Seolah-olah dia menyadari pikiran yang mengalir dalam pikiran Jian Qiuping. Jian Qiuping menanggapi kata-kata Duan Lingtian dengan cibiran. Dia tetap terpaku di tempatnya, menunggu batalion Duan Lingtian tiba. Suosh, suosh, suosh. Angin menambah kecepatan saat sekitar 800 tentara dari tentara naga hitam tiba sebelum Duan Lingtian. Mereka pindah ke formasi 3 formasi rapi. 8 individu membentuk baris pertama, 70 membentuk baris kedua, dan akhirnya, 700 orang berkumpul di akhir. Semua prajurit mengenakan baju besi hitam yang sama, memberi mereka penampilan berseragam. Namun, lencana yang ditempelkan di dada mereka membedakan mereka. Duan Lingtian memindai lencana mereka. Centurion, Decurion, Fort Soldier, berdasarkan ini, dia tahu kelompok pertama terdiri dari Centurion, yang kedua terdiri dari Decurion, dan yang terakhir adalah tentara biasa. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Kapten. Para prajurit yang berkumpul menyapa serentak, mengikuti arahan para perwira dalam menyapa kedua Kapten. Komandan Chen telah meminta saya untuk menemani Kapten baru Anda untuk bertemu batalionnya untuk pertama kalinya. Sekarang setelah pekerjaan saya selesai, saya akan minta maaf, kata Jian Kiyuping. Kemudian, dia mengamati para prajurit sebelum tertawa terbahak-bahak. Petik 2 Para prajurit secara alami bingung. Jian Kiyuping terus berkata, Kamu tahu, dia hanya seorang surgawi-surgawi Falet Moon. Ada kemungkinan besar dia tidak akan dapat mempertahankan posisi ini selama kamu mengharapkannya. Dengan ledakan tawa lagi, sosoknya kabur sebelum dia pergi seperti angin. Pada saat ini, seluruh tempat sunyi senyap. Mata semua orang tertuju pada Duan Lingtian. Rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Duan Lingtian sebelumnya digantikan dengan sedikit kekecewaan. Yang terpenting, kedelapan perwira itu memiliki kerutan yang terukir dalam di wajah mereka. Jadi, orang yang menemukan token identitas Kapten Huang hanyalah surgawi-surgawi Falet Moon. Bagaimana nasib bisa memainkan lelucon yang begitu kejam pada kita? Setelah Jian Qiyuping menjatuhkan bom tentang Duan Lingtian yang hanya dijatuhkan oleh Falet Moon Heavenly Celestial, delapan perwira mulai bergumam di antara mereka sendiri, ketidakpuasan mereka terlihat jelas. Sementara itu, The Curions juga berdiskusi di antara mereka sendiri setelah pulih dari sok. Setelah mendengar keributan itu, Duan Lingtian berteriak dengan ekspresi badai di wajahnya, tenang. Suaranya sangat keras sehingga menenggelamkan suara para prajurit dengan segera. Para prajurit langsung terdiam. Apakah Anda akan memperlakukan Kapten Anda seperti udara? Kemarahan Duan Lingtian terlihat jelas dalam tatapannya. Bahkan jika dia hanya menjadi Kapten mereka selama beberapa hari, dia masih atasan mereka saat ini. Namun, tidak ada bawahannya yang menunjukkan rasa hormat. Jelas mereka mengira dia tidak pantas dihormati. Salah satu perwira memecah keheningan dengan mencemoh. Sebuah cibiran dapat terlihat di wajahnya saat dia berkata, Kamu hanya seorang surgawi-surgawi valet bulan yang mendapatkan posisimu dari keberuntungan belaka. Kamu bahkan tidak akan menjadi Kapten kami untuk waktu yang lama. Kamu cukup berani untuk mengudara dengan basis kultivasi Anda yang rendah. Petik 2 Bang Seringai perwira itu membeku di bibirnya tiba-tiba saat ledakan keras terdengar di udara. Ceritan keras dan sengsara terdengar di udara diikuti dengan suara tabrakan. Perwira yang mengejek Duan Lingtian dikirim terbang kembali. Dia menyemburkan darah di udara. Darahnya membentuk busur di udara, tampak mengerikan. Perwira lain yang akan berpadu sebelumnya tertegun hingga terdiam. Mereka sekarang mengerti bahwa Kapten baru mereka lebih dari sekedar surgawi-surgawi valet moon. Mereka adalah valet moon heavenly celestial sendiri. Namun, mereka bahkan tidak bisa menangkap gerakan Duan Lingtian ketika dia melukai rekan mereka. Harap tenang, Kapten. Seorang perwira tua memohon dengan suara gemetar. Dia adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia segera berlutut. Ada aturan di antara prajurit tentara naga hitam, hukuman untuk pembangkangan terhadap atasan seseorang adalah kematian. Ketika dia menyaksikan kekuatan sejati Kapten barunya, dia teringat bagaimana dia telah meremehkan Kapten baru ini sebelumnya. Realisasi pelanggarannya menyebabkan dia berkeringat dingin. Bab 2599, Kin Yu. Harap tenang, Kapten. Harap tenang, Kapten. Perwira yang tersisa, termasuk perwira yang terluka oleh Duan Lingtian, sekarang terbaring sujud di tanah. Semua kepala mereka menunduk, mereka takut untuk bertemu dengan mata Duan Lingtian. Pada saat yang sama, mereka mengutuk dalam hati pada Jian Qiyuping, salah satu Kapten tentara naga hitam. Jika Jian Qiyuping tidak mengatakan bahwa Kapten baru mereka hanyalah Valet Moon Heavenly Celestial, mereka tidak akan pernah melakukan kecerobohan seperti itu dan membuat marah Kapten mereka. Sementara itu, kelompok Decurions baru saja sadar. Ketika mereka melihat para perwira terbaring sujud di tanah, mereka semua langsung berlutut dan mengikuti teladan perwira. Tak perlu dikatakan, para prajurit juga mengikuti. Lagipula, bahkan perwira dan pengkhianat telah menyerah pada pria di depan mereka. Ini hanya bisa berarti bahwa pria itu adalah seseorang yang kuat. Mereka hanya bisa bersujud di hadapannya, berharap mereka tidak menimbulkan amarahnya. Untuk sesaat, Duan Lingtian adalah satu-satunya yang masih berdiri, tampak seperti seorang kaisar yang dikelilingi oleh para abdi dalamnya yang berlutut. Duan Lingtian mendengus saat dia dengan dingin mengarahkan pandangannya ke seluruh pasukan di bawah komandonya di Tentara Naga Hitam. Dia berkata dengan nada dominan, saya harap ini tidak terjadi lagi. Tunda, bahkan sebelum suaranya memudar, dia menghilang hanya dalam sekejap mata sebelum pandangan semua orang. Ia ingin kembali ke tendanya untuk bercocok tanam dan tidak ingin menyianyikan waktunya untuk hal-hal sepele seperti ini. Pasukan Duan Lingtian di Tentara Naga Hitam perlahan bangkit satu demi satu setelah dia pergi. Ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka. Perwira yang terluka oleh Duan Lingtian berkata dengan gigi terkatuk, kita semua telah dibodohi oleh Kapten Jian Qiuping. Kapten baru kita tidak lemah sama sekali. Meskipun Duan Lingtian adalah penyebab cederanya, dia sama sekali tidak menyalahkan Duan Lingtian. Dia merasa bersyukur bahwa Duan Lingtian tidak membunuhnya atas pembangkangannya. Jika ada yang disalahkan untuk ini, itu adalah Jian Qiuping. Jika bukan karena kata-kata Jian Qiuping, dia tidak akan berani bertindak kurang ajar terhadap atasannya. Sementara itu, Duan Lingtian berjalan ke tendanya di Tentara Naga Hitam. Begitu dia tiba di tendanya, dia duduk bersila sebelum mengambil batu surgawi biasa-biasa saja dan mulai mengolahnya. Proses budidaya di alam devata hampir mirip dengan di alam duniawi. Selain menyerap energi roh surga dan bumi, dia juga bisa menggunakan batu surgawi, bukan batu suci, untuk membantunya berkultivasi. Tidak heran tempat ini adalah salah satu lokasi kultivasi terbaik di Blue Dispector City. Dengan bantuan batu surgawi biasa-biasa saja dan 99 pembuluh darah surgawi saya, saya yakin saya akan menjadi surgawi-surgawi indigo bulan dalam waktu singkat. Setelah itu, Duan Lingtian menenangkan diri dan mulai fokus pada kultivasi. Anggota Tentara Naga Hitam akan terkejut jika mereka bisa membaca pikiran Duan Lingtian. Bagaimanapun, seseorang setidaknya harus menjadi surgawi-surgawi biru, untuk menjadi The Curion. Persyaratan untuk menjadi kapten, tentu saja, lebih tinggi. Siapa yang mengira kapten baru mereka hanya surgawi-surgawi bulan biru? Titik. Pada saat ini, Jian Qiyuping tidak menyanyiakan upaya untuk menyebarkan berita tentang Duan Lingtian menjadi surgawi-surgawi Valet Moon di Kam Tentara. Ironisnya, dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian hanyalah Blue Moon Heavenly Celestial, dia bahkan bukan Valet Moon Heavenly Celestial. Terlepas dari itu, kerja kerasnya membuahkan hasil. Tidak butuh waktu lama sebelum diskusi tentang Duan Lingtian terdengar di mana-mana di kam tentara. 800 tentara di bawah komando Duan Lingtian tidak menyadari hal ini. Mereka hanya mendengar rumor tentang basis kultivasi kapten mereka setelah menyebar untuk waktu yang lama. Secara alami, mereka sangat marah dan mulai membela kapten baru mereka ketika mendengar rumor tersebut. Siapa yang bilang kapten kita adalah Valet Moon Heavenly Celestial? Apakah Jian Qiyuping lagi? Petik 2. Mengapa Jian Qiyuping melakukan ini? Apa yang bisa dia peroleh dari ini? Yah, semua orang tahu dia akan digantikan oleh Qin Yu, salah satu perwira di bawah komandonya. Begitu Qin Yu keluar dari budidaya pintu tertutup. Mungkin, dia mencoba mengalihkan perhatian ke kapten baru kita. Dasar berengsek. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa marah. Bagaimanapun, mereka sudah tidak puas dengan Jian Qiyuping karena pernah berbohong kepada mereka. Sekarang, Jian Qiyuping bahkan menyebarkan kebohongan yang sama kepada semua orang di tentara Naga Hitam. Untuk alasan ini, mereka mulai membalas dan menghalau rumor tersebut. Salah satu perwira yang dilukai oleh Duan Lingtian bahkan bekerja ekstra dan menceritakan pengalamannya dengan kaptennya tanpa peduli akan dipermalukan. Saya Tong Zheng, seorang perwira yang bertugas di bawah Kapten Duan. Saya seorang surgawi-surgawi Valet Moon, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membela diri ketika Kapten Duan menyerang saya. Sebelum saya sadar, saya sudah lantai. Jika Kapten Duan benar-benar hanya surgawi Celestial Valet Moon, apakah kalian semua berpikir dia akan bisa mengalahkanku dengan mudah? Petik 2 Dengan upaya pasukan di bawah komando Duan Lingtian, banyak orang mulai percaya bahwa Duan Lingtian bukan hanya surgawi-surgawi Valet Bulan Belaka. Beberapa dari mereka bahkan berspekulasi bahwa Duan Lingtian lebih kuat dari Jian Qiyuping yang merupakan yang terlemah di antara 10 Kapten Tentara Naga Hitam. Ketika kabar ini akhirnya sampai ke telinga Jian Qiyuping, ekspresinya berubah muram. Apakah mereka pikir mereka akan dapat membantu Duan Lingtian dengan menyebarkan berita palsu? Naif. Terlalu naif. Jadi bagaimana jika Kin Yu mampu mengalahkanku dan menggantikanku sebagai Kapten Tentara Naga Hitam? Aku akan cari Duan Lingtian dan tantang dia untuk posisi Kapten. Aku akan menunjukkan kepada orang-orang siapa bosnya begitu aku menjadi Kapten baru mereka. Api amarah melonjak di dalam hatinya semakin dia memikirkan hal ini. Dia tidak sabar untuk menggantikan Duan Lingtian sehingga dia bisa membalas dendam dari orang-orang yang membela Duan Lingtian. Lagipula, sebagai atasan, akan mudah baginya untuk mempersulit hidup bawahannya. Sementara Jian Qiyuping memanjakan diri dalam fantasi mempersulit hidup pasukan di bawah komando Duan Lingtian, berita mengejutkan lainnya mulai menyebar di kamp tentara. Perwira, Kin Yu, telah keluar dari kultivasi tertutupnya dan berencana untuk menantang Kaptennya, Jian Qiyuping. Butuh beberapa saat sebelum Jian Qiyuping akhirnya mengetahui masalah ini. Ekspresinya menjadi gelap saat matanya terbakar amarah saat dia menatap Kin Yu. Dia berkata dengan gigi terkatup, Kin Yu, apakah kamu pikir aku lebih lemah dari Duan Lingtian? Itukah sebabnya kamu datang untuk menantangku? Suaranya semakin keras saat dia berbicara. Sebaliknya, Kin Yu tetap tenang sambil berkata tanpa emosi, Kapten, saya berkultivasi tertutup selama ini. Begitu saya keluar, saya langsung mengirim tantangan kepada Anda. Saya tidak tahu siapa Duan Lingtian. Petik 2. Kin Yu adalah seorang pemuda dengan tubuh berotot dan penampilan yang tampan. Armor tentara naga hitam semakin menonjolkan sikapnya yang baik sebagai seorang prajurit. Saat ini, Kin Yu berdiri di seberang Jian Qiyuping. Mereka dikelilingi banyak orang. Tidak hanya bawahan Jian Qiyuping yang hadir di tempat kejadian, tetapi bahkan tentara di bawah komando kapten lain telah datang untuk menonton pertunjukan. Sudah menjadi sifat manusia untuk mengambil bagian dalam kegembiraan, bahkan Celestial tidak kebal terhadapnya. Kemarahan di wajah Jian Qiyuping berangsur-angsur menghilang saat dia berkata dengan suara tegas, Sekarang setelah kamu mengetahuinya, apakah kamu masih berencana untuk menantangku atau apakah kamu akan menantang Duan Lingtian. Dia berasumsi Kin Yu akan menantang Duan Lingtian jika dia memberi Kin Yu jalan keluar. Menurutku itu tidak perlu, kata Kin Yu dengan tenang sambil menahan pandangan Jian Qiyuping. Aku bukan seseorang yang mudah beradaptasi. Kurasa lebih baik bagiku menjadi kapten bagi saudara-saudaraku. Untuk alasan ini, saya, Kin Yu, bertekad untuk menantang Anda, Kapten Jian. Petik 2. Para prajurit di Tentara Naga Hitam sedang mengantisipasi pertarungan antara Kin Yu dan Jian Qiyuping pada saat ini ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sangat baik, Jian Qiyuping memandang Kin Yu dengan dingin dan berkata dengan nada tidak senang, karena kamu sangat menginginkan posisi saya, saya akan memberikannya kepada kamu. Anggap ini hadiah saya untuk kamu karena telah bekerja begitu keras selama kamu berada di bawah perintah saya. Tidak hanya kerumunan yang hadir di tempat kejadian terkejut, tetapi bahkan Kin Yu terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Berdasarkan pengetahuannya, Jian Qiyuping tidak akan mengaku kalah dengan mudah bahkan jika lawannya jauh lebih kuat darinya. Setelah berdamai dengan Jian Qiyuping yang menyerahkan posisinya, dia mengangguk. Baiklah, terima kasih, topi. Tidak, mulai dari sekarang, aku harus memanggilmu centurion Jian Qiyuping. Sejak Jian Qiyuping telah mengakui posisinya, dia, secara alami, akan diturunkan menjadi perwira sekarang setelah Kin Yu telah menjadi kapten. Penonton masih terkejut atas keputusannya ketika suaranya yang menggelegar bergema di sekitarnya. Saya, Jian Qiyuping, dengan ini menyatakan bahwa saya akan menantang Duan Lingtian untuk berduel. Bab 2600, Lemba Ares Meskipun Jian Qiyuping adalah yang terlemah di antara 10 kapten, dia masih memegang gelar kapten dan merupakan langit emas matahari merah. Dengan kata lain, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng juga. Sejujurnya, sebagian besar prajurit yang hadir di tempat kejadian, termasuk bawahannya, tidak banyak berhubungan dengan Jian Qiyuping. Namun, mereka telah mendengar beberapa rumor tentang dia dan sedikit banyak tahu tentang orang seperti apa dia. Saya tidak percaya dia menyerah begitu saja. Mempertimbangkan sikapnya, saya pikir dia akan menerima tantangan bahkan jika dia tahu Kin Yu lebih kuat darinya. Dia tidak terdengar seperti Jian Qiyuping yang kita dengar. Apa yang terjadi padanya? Mengapa aku merasa dia telah berubah menjadi orang lain? Banyak tentara dari tentara naga hitam tercengang ketika mereka melihat Jian Qiyuping mengakui kekalahan bahkan sebelum dia melawan Kin Yu. Beberapa dari mereka bahkan mengira mereka telah salah dengar. Namun, tentara yang paling terkejut adalah tentara yang sebelumnya berada di bawah komando Jian Qiyuping. Mereka semua merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi orang asing. Karena mereka berada di bawah komandonya, mereka, tentu saja, mengenalnya lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Tunggu sebentar, dia menantang Duan Ling Tian, kapten baru tentara naga hitam, segera setelah dia mengakui posisinya. Bukankah ada yang berbau amis? Pasti ada alasan untuk tindakannya. Mungkin saja itu dia berusaha untuk menghemat kekuatannya sehingga dia dapat menghadapi kapten Duan Ling Tian dalam kondisi puncak. Lagi pula, jika dia kalah dari Kin Yu. Yah, kamu mungkin benar. Jika itu masalahnya, dia benar-benar pintar. Keputusannya tidak hanya membantunya untuk menghemat kekuatan, tetapi juga akan membantunya mendapatkan kembali posisinya sebagai kapten. Ini seperti memukul dua burung dengan satu batu. Petik dua. Mendapatkan kembali posisinya sebagai kapten. Apa yang membuatmu begitu yakin? Menurut rumor, kapten Duan tidak lebih lemah dari Jian Qiyuping. Bahkan jika dia menantang kapten Duan, kemungkinannya tidak menguntungkannya. Yah, ku dengar kapten Duan hanyalah Valet Moon Heavenly Celestial. Tidak mungkin Valet Moon Heavenly Celestial akan mampu mengalahkan Jian Qiyuping. Ini berbeda dari yang ku dengar. Kerumunan itu memiliki dua pendapat. Satu kubu percaya bahwa Jian Qiyuping akan dapat dengan mudah mengalahkan Duan Lingtian karena Duan Lingtian hanyalah surgawi-surgawi Valet Moon. Di sisi lain, kubu lain percaya bahwa rumor tentang Duan Lingtian menjadi Valet Moon Heavenly Celestial adalah palsu. Mereka percaya Duan Lingtian tidak lebih lemah dari Jian Qiyuping, dan impian Jian Qiyuping untuk mengalahkan Duan Lingtian dengan mudah hanyalah mimpi orang bodoh. Ini hanya bisa diharapkan karena orang secara alami akan memiliki pendapat yang berbeda. Suasana di Kam Tentara Naga Hitam sangat hidup hari ini. Ada Qin Yu yang menggantikan Jian Qiyuping dan menjadi kapten baru, dan ada Jian Qiyuping yang menyerah tanpa perlawanan dan menantang Duan Lingtian. Selain itu, ada pertarungan yang akan datang antara Duan Lingtian dan Jian Qiyuping juga. Ketiga berita ini jatuh seperti bom di Kam Tentara Naga Hitam dan menyebabkan keributan di Kam. Berani-beraninya Jian Qiyuping menantang kapten kita untuk berduel begitu dia mengakui posisinya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kapten kita hanyalah Valet Moon Heavenly Celestial? Saya sangat yakin Kapten Duan sama sekali tidak lemah. Saya bahkan akan mempertaruhkan nyawa saya untuk itu. Bahkan jika Kapten Duan tidak dapat mengalahkan Jian Qiyuping, ia menang. Menurut aturan, seseorang harus mengalahkan yang lain dalam pertarungan untuk merebut posisi. Jika Jian Qiyuping tidak bisa mengalahkan Kapten Duan, dia tidak akan bisa mengklaim posisi kapten. Kelompok tentara-tentara Naga Hitam yang bertugas di bawah Duan Lingtian memiliki kepercayaan penuh padanya setelah mereka menyaksikan kekuatannya. Bagaimanapun, mereka tidak percaya dia akan dikalahkan oleh Jian Qiyuping. Orang-orang itu akan kembali ke tenda mereka ketika mereka mendengar ejekan menggelegar di seberang lembah, menusuk gendang telinga mereka. Jian Qiyuping. Apa yang dia lakukan di sini? Tidak sulit bagi mereka untuk mengenali suara Jian Qiyuping. Sebelum mereka sadar kembali, suara Jian Qiyuping menggelegar lagi di udara. Berani-beraninya kau lancang seling lumpur ke arahku dan menyebarkan berita palsu tentang Duan Lingtian bukanlah Valet Moon Heavenly Celestial dan sekuat aku. Setelah aku menggantikan Duan Lingtian sebagai kaptenmu, aku akan pergi untuk menunjukkan kepada kalian semua seperti apa neraka itu. Jian Qiyuping berhenti sejenak sebelum berkata, Saya, Jian Qiyuping, seorang perwira tentara Naga Hitam, dengan ini menantang Kapten Duan Lingtian untuk berduel di lembah Ares. Suaranya yang diresapi dengan energi asal surgawi terdengar lebih keras ketika dia berbicara lagi. Suaranya menggema di seluruh kamp tentara Naga Hitam. Jian Qiyuping, perwira. Kapan dia menjadi perwira, aku baru saja bertemu dengannya sebelumnya. Di lembah tempat komandan dan Kapten Tentara Naga Hitam tinggal, Hu Ji dan Cai Wen Yu, Kapten Tentara Naga Hitam, muncul dari tenda mereka, tertegun. Setengah jam yang lalu, centurion Kin Yu keluar dari kultifasi tertutupnya. Dia menantang Jian Qiyuping untuk berduel, tetapi Jian Qiyuping menyerah tanpa perlawanan. Akibatnya, Kin Yu menggantikannya sebagai Kapten, dan Jian Qiyuping telah diturunkan pangkatnya menjadi perwira. Sebuah suara terdengar dari tenda Chen Suanba, komandan tentara Naga Hitam. Komandan Chen. Komandan Chen. Begitu kedua Kapten melihat Chen Suanba, mereka buru-buru membungkus setelah mereka saling bertukar pandangan bingung. Mereka adalah rekan-rekan Jian Qiyuping sehingga mereka sangat mengenalnya. Berdasarkan sikapnya, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran mereka, Chen Suanba menjelaskan, saya mendengar bahwa dia menyerah tanpa perlawanan sehingga dia akan dapat menghemat kekuatannya untuk pertarungannya dengan Kapten Duan. Bukankah kamu baru saja mendengar dia menantang Kapten Duan untuk berduel di Lemba Ares? Petik 2. Menghemat kekuatannya. Nah, itu masuk akal, Hu Ji mengangguk. Cai Wen Yu melirik tenda Duan Ling Tian dengan jijik. Apakah itu perlu? Lagi pula, Duan Ling Tian tidak sekuat itu. Dia hanyalah surgawi-surgawi Falet Moon. Komandan Chen, Zhao Dong Xing, Kapten lain dari Tentara Naga Hitam, menyapa Chen Suanba segera setelah dia keluar dari tendanya. Kemudian, dia berdiri di samping dan melirik tenda Duan Ling Tian. Pada saat yang sama, tutup tenda terbuka, dan sosok ungu muncul dari dalam. Sosok ungu itu tidak lain adalah Duan Ling Tian. Dia telah berkultivasi sebelumnya dan dikejutkan oleh suara Jian Qiyuping. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan Jian Qiyuping, dia tidak akan pernah mundur dari tantangan. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang memandang rendah dirinya dan membuktikan bahwa dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi Kapten Tentara Naga Hitam. Komandan, Kapten Zhao, Duan Ling Tian menyapa Chen Suanba dan Zhao Dong Xing. Dia hanya mengangguk untuk menyapa dua Kapten lainnya. Begitu Duan Ling Tian selesai berbicara, Cai Wen Yu berteriak, Duan Ling Tian. Ekspresinya gelap saat dia terus berkata, berani-beraninya kamu bertindak begitu arogan di depan komandan. Apakah kamu pikir kamu lebih tinggi dari komandan Chen? Tidak bisakah kamu menunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada komandan kami? Dia menjadi semakin bermusuhan saat dia berbicara. Jelas bahwa dia sedang membuat gunung dari sarang tikus mondok. Namun, Duan Ling Tian tetap tidak terpengaruh oleh permusuhan Cai Wen Yu. Dia melirik Cai Wen Yu dari sudut matanya dan berkata, jadi kamu menunjukkan rasa hormatmu dengan menempelkan kata, Chen, di belakang gelar komandan. Dikatakan bahwa orang-orang yang sederhana dan tampaknya setia adalah orang-orang yang biasanya menyembunyikan ambisi liar. Siapa yang tahu jika di bawah kedok kesetiaanmu, kamu menyimpan pikiran untuk merebut posisi komandan. Petik 2. Cai Wen Yu tidak menyangka Duan Ling Tian akan membantah kata-katanya. Ekspresinya berubah saat dia berteriak dengan marah, omong kosong. Itu benar-benar tidak masuk akal. Beraninya kamu membuat tuduhan yang tidak berdasar seperti itu. Aku hanya berbicara secara teoritis. Tidak perlu bagimu untuk marah, Kapten Cai. Kecuali, kata-kataku sudah mencapai sasaran. Kamu, kamu, Cai Wen Yu tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Chen Xuanba menyelah, sudah cukup. Ini hanya salam. Seperti yang dikatakan Kapten Duan, kesetiaan tidak dapat ditentukan oleh bagaimana saya disapa. Saya yakin Kapten Duan tidak berarti tidak menghormati saya. Sejak komandan berbicara, Cai Wen Yu, secara alami, tidak bisa lagi membuat keributan. Dia menatap Duan Ling Tian dengan tajam seolah-olah dia mencoba memotong Duan Ling Tian menjadi jutaan keping dengan tatapannya. Duan Ling Tian mengabaikan Cai Wen Yu dan memandang Chen Xuanba sambil bertanya, Tahukah kamu di mana letak lembah Ares, komandan?